Pertemuan besar pedang Kennen akan segera dimulai. Lebih dari puluhan ribu orang jenius tersebar di sepuluh puncak yang menyerupai pedang. Aura mereka melonjak ke langit, dan hati mereka melonjak karena kegembiraan. Pertarungan antara para jenius akan segera dimulai. Arena nomor enam puncak. Chuhen berdiri di alun-nalun yang luas. Banyak pemuda jenius berkumpul di sekelilingnya. Di tengah alun-nalun, ada sebuah arena besar yang menyebabkan darah di tubuh banyak orang menjadi gelisah. Peraturan pertemuan besar prefektur tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mereka menggunakan aturan turnamen eliminasi. Karena ada banyak orang jenius dan terkenal dari semua lapisan masyarakat yang berpartisipasi dalam Grand Mets World Cannon, para peserta dibagi menjadi sepuluh arena. Chuhen berada di puncak nomor enam. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan tidak melihat siapapun yang dia kenal. Ada beberapa murid dari Sekte Seribu Bangau yang ditempatkan di sini, tapi Chuhen tidak mengenali satupun dari mereka. Setelah itu, beberapa petugas dari pavilion pedang surgawi tiba di arena. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berpakaian preman, naik ke arena. Suasana langsung menjadi lebih tenang dan sunyi. Lelaki tua itu melihat sekeliling ke arah kerumunan, dan suaranya yang kuat menyebar seperti air pasang. Pertama-tama, saya menyambut Anda semua yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar kanon pedang Sekte kami. Saya tidak akan mengatakan apapun yang tidak perlu. Aturan pertemuan besar kanon pedang adalah sebagai berikut, jika Anda memenangkan sepuluh pertempuran berturut-turut di arena ini, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki pertarungan terakhir. Menangkan sepuluh pertempuran berturut-turut. Wuss! Kegaduhan langsung muncul dari kerumunan ketika kata-kata ini diucapkan. Kedengarannya bukan masalah besar, karena itu hanya mengalahkan sepuluh lawan. Namun sungguh sangat sulit untuk benar-benar melakukannya. Bertarung dalam sepuluh pertarungan berturut-turut merupakan ujian yang sangat besar bagi kekuatan fisik para peserta. Jika mereka menghadapi satu atau dua lawan yang berimbang dan memiliki tingkat budidaya yang sama dengan mereka, maka itu akan menjadi lebih sulit. Dengar, ini sepuluh pertarungan berturut-turut. Bahkan jika kamu memenangkan sembilan pertarungan berturut-turut, jika kamu kalah dalam pertarungan terakhir, kamu akan dianggap telah tersingkir. Orang tua dari pavilion pedang surgawi menambahkan. Sebagian besar orang yang hadir langsung merasakan tekanan yang berlipat ganda. Kemenangan beruntun seperti ini seperti menginjak-injak lawan mereka selangkah demi selangkah. Tapi kebetulan semua jenius yang berkumpul di pavilion pedang surgawi berasal dari klan dan kekuatan yang berbeda. Mereka tidak tahu banyak tentang satu sama lain. Dalam situasi seperti ini di mana dia tidak tahu apa-apa tentang lawannya, sangat menegangkan jika ingin meraih sepuluh kemenangan berturut-turut. Hal ini terutama terjadi ketika Anda telah menunjukkan kekuatan dan kartu truf Anda setelah beberapa pertempuran sengit. Lebih mudah lagi bagi orang lain untuk menemukan kelemahan Anda dan melancarkan serangan balik. Namun, aturannya sudah ditetapkan. Betapapun sulitnya, semua orang hanya bisa menerimanya. Aku dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa babak penyisihan pertemuan besar kanon pedang dimulai sekarang. Mulai. Ledakan. Bang. Penghormatan meriam yang terus-menerus memicu hirup pikup di arena. Momentum meriamnya sangat menggemparkan, dan bergema ke segala arah. Pada saat ini, seluruh pavilion pedang surgawi sedang gempar. Setelah menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu segera meninggalkan arena pertarungan. Desir. Kemudian, dua sosok gesit dan garang mendarat di atas panggung dari arah berbeda. Salah satu dari mereka memegang pedang, sementara yang lainnya memegang pedang. Aura kuat mereka langsung dilepaskan, menyebabkan serangkaian ledakan tumpul di udara. Siapa kamu? Bajingan kecil. Sebutkan namamu. Aku, Zhao Kiyu. Jangan membunuh orang tanpa nama. Pria yang memegang pedang itu mengangkat pedang cahaya di tangannya. Cahaya putih yang menyilaukan segera keluar darinya, dan gelombang udara yang tak terlihat menekan orang di depannya. Huff, Huo Gang dari Sekte Xiaolin. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kamu bergabung denganku sekarang. Jika tidak, jangan salahkan pedangku karena tidak kenal ampun. Pemuda yang memegang pedang itu juga tak mau kalah. Dia masih muda dan penuh semangat. Pedang di tangannya dikelilingi oleh lingkaran pedang kiemas yang kental, dan suara mendengung terdengar di atas panggung. Mata Zhao Kiyu menjadi dingin, dan dia tersenyum dingin. Heh, kalau begitu mari kita lihat siapa sebenarnya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Dalam sekejap, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Pedang dan pedang saling berbenturan, dan serangkaian percikan api muncul di atas panggung. Cahaya pedang yang mendominasi dan pedang kie yang cepat dan ganas bagaikan aurora yang bertabrakan. Gelombang kie berterbangan kemana-mana, dan itu sangat mempesona. Bagus. Zhao Kiyu akan menang. Ayo Huo Gang. Para sahabat yang menemani mereka berdua bersorak-sorai. Keduanya tidak lemah, keduanya memiliki basis budidaya alam Void Piercing peringkat 3. Pola cahaya di panggung pertempuran sangat mempesona. Dalam hal momentum, jelas bahwa Zhao Kiyu, yang menggunakan pedang, lebih unggul. Dalam hal fleksibilitas, Huo Gang satu tingkat lebih tinggi. Berdasarkan situasi saat ini, keduanya relatif berimbang, dan sulit untuk melihat siapa yang akan memenangkan pertarungan pertama. Makan pedangku. Tiba-tiba, momentum Huo Gang meningkat, dan dia menikamkan pedangnya ke tubuh bagian bawah lawannya. Gelombang cahaya yang menyilaukan bermekaran seperti matahari, dan penonton terkejut. Momentum pedang ini bisa dikatakan sangat dahsyat. Heh. Zhao Kiyu tertawa dingin, dan dengan kedua kakinya di tanah, dia segera melompat ke langit. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Teriak Huo Gang, dan momentum pedangnya tumpang tindih. Lingkaran pedang ki yang kuat melingkari tubuhnya seperti ular roh, menggulung momentum yang kuat dan mengejar Zhao Kiyu. Namun, pada saat ini, Zhao Kiyu tiba-tiba berhenti bergerak. Dia mengangkat pedang cahaya di tangannya dan mengayunkannya ke arah Huo Gang yang berada di bawahnya dengan cara menyelam. Keluar dari sini. Boom. Pada saat berikutnya, nyala api yang bergejolak keluar dari tubuh Zhao Kiyu. Pedang cahaya di tangannya mengalir dengan pola spiritual, seolah-olah telah direndam dalam cahaya suci matahari. Sinar siklon yang mempesona mengelilinginya seperti riak, dan itu sangat mengagumkan. Huo Gang tidak menyangka lawannya akan tiba-tiba melakukan serangan balik. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru meletakkan pedangnya di depannya untuk memblokir. Bang. Gelombang kejut yang berat dan dahsyat meledak di udara, dan kekuatan tumbukan seperti gunung turun. Ruang sedikit bergetar, dan pola cahaya esensi sejati yang kacau bermekaran seperti hujan cahaya. Serangan yang sangat kuat ini secara langsung memaksa Huo Gang mundur. Bagus. Teman-teman Zhao Kiyu bertepuk tangan dengan keras. Kemudian, Yuan sejati yang lebih kuat dengan cepat berkumpul ke dalam pedang di tangan Zhao Kiyu, dan momentum pedang dingin yang menggigit itu kembali hancur. He he, pergilah ke neraka. Berdengung. Segera setelah dia selesai berbicara, pancaran pedang berbentuk bulan sabit yang sangat padat jatuh dari langit, dan dengan momentum yang mengejutkan, itu mengenai tubuh Huo Gang. Cahaya pedang tersebar ke segala arah, dan darah berjatuhan. Ah! Huo Gang menjerit kesakitan, dan langsung terlempar dari panggung. Dia berguling-guling di tanah dengan pedangnya, dan darah merah mengucur dari luka di dadanya. Pertarungan pertama telah berakhir, dan terjadi keributan di bawah panggung. Penjaga pavilion pedang surgawi yang bertanggung jawab atas pertempuran ini sedikit mengangkat ke lopak matanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, satu kemenangan. Aduh! Sebelum Sipir selesai berbicara, sosok lain dengan momentum luar biasa terbang ke atas panggung. Zhao Kiyu, yang bahkan belum mengatur napasnya, mengarahkan pedangnya ke arah lawannya, dan berkata, Sebutkan namamu. 502. Saat prolog dari pertemuan besar SWAT Codex dimunculkan, persaingan antara para jenius di sepuluh puncak raksasa dan sepuluh tempat kompetisi dimulai hampir pada waktu yang sama. Suara bising dan meriah bergema di berbagai tempat kompetisi puncak gunung. Seluruh pavilion pedang surgawi diselimuti suasana gembira. Chu Hen berada di tempat kompetisi ke-6. Pertempuran sengit berlangsung seperti api yang berkobar. Banyak tokoh menyedihkan yang terus-menerus jatuh dari platform tinggi. Ini sudah merupakan putaran ke-10 kompetisi. Pemuda pemegang pedang, yang memenangkan ronde pertama, dikalahkan di ronde kedua. Dengan kata lain, keberuntungan lawannya hanya memberinya kemenangan pertama. Sejauh ini, orang dengan kemenangan beruntun tertinggi hanya memenangkan tiga ronde dan terhenti di ronde keempat. Hal ini menyebabkan banyak penonton jenius menjadi semakin berhati-hati. Mereka tak berani gegabuh naik ke atas panggung. Bahkan beberapa orang jenius yang sedikit terkenal di wilayah prefektur sedang mengamati mereka. Sejujurnya, di mata Chu Hen, pertarungan di atas panggung tidak terlalu menghibur. Meskipun percikan api berterbangan ke segala arah dan pertempuran berlangsung sangat intens. Di mata Chu Hen, sebagian besar gerakan dan tekniknya penuh celah. Sepertinya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Chu Hen dengan lembut bergumam saat jejak tekat muncul di matanya. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba muncul di atas panggung. Awan debu dan cahaya tersapu. Gelombang kejut yang sangat dingin menyebabkan serangkaian suara gemetar. Sosok yang berlumuran darah terjatuh ke tanah. Tiga kemenangan berturut-turut, menyamai rekor terbaik sebelumnya. Administrator Swat Pavilion yang bertanggung jawab atas kompetisi ini mengumumkan dengan acuh-ta'acuh. Terdengar sorakan-sorak sorai dari para penonton. Berdiri di atas panggung adalah seorang pria kekar yang tingginya lebih dari dua meter. Dia memandang dengan jijik pada pria malang yang dia buang dari panggung. He he, kamu ingin berpartisipasi dalam pertemuan akbar wilayah prefektur dengan standar seperti ini. Kembalilah dan latihlah selama beberapa tahun lagi. Sungguh memalukan. Hahaha, kata yang bagus. Hu Jiu pasti akan menang. Dia akan menjadi orang pertama yang meraih sepuluh kemenangan berturut-turut. Momentummu cukup bagus. Pertahankan. Pria bernama Hu Jiu sangat bangga, tetapi harus dikatakan bahwa dia berhak untuk bangga. Meski hanya menyamai rekor terbaik sebelumnya, orang-orang yang telah memenangkan tiga pertandingan berturut-turut sebelumnya lebih sulit untuk menang. Pada pertandingan keempat, mereka tidak bisa lagi bertahan. Namun, dalam perjalanannya, momentum Hu Jiu bagaikan pelangi. Dia mengalahkan tiga lawan berturut-turut, dan semuanya dimenangkan dalam beberapa langkah. Sekarang, dia masih penuh energi dan memancarkan aura seperti gunung. Siapa yang berani tampil selanjutnya? Hu Jiu berteriak keras, sepertinya memprovokasi semua jenius yang hadir. Banyak dari mereka yang terlihat ragu-ragu di wajah mereka. Semua orang telah menyaksikan penampilan Hu Jiu sebelumnya, dan kekuatan yang dia pancarkan cukup menakutkan. Tidak dapat dihindari bahwa setiap orang akan mengamati lebih lama, membiarkan yang lain pergi dulu, dan kemudian menunggu sampai mereka kehabisan tenaga. Desir. Saat ini, sosok muda langsing dan tampan tiba-tiba muncul di atas panggung. Semua orang sedikit terkejut. Kecepatan pihak lain sangat cepat, tetapi saat kakinya menyentuh tanah, tidak ada setitik debu pun yang tergerak. Auranya terkendali dan sangat stabil. Ini memberi orang perasaan bahwa sulit untuk melihatnya. Heh, satu lagi yang tidak takut mati telah datang. Hu Jiu mencibir sambil menatap pemuda kurus dan lemah itu. Nak, beritahu aku namamu. Setelah itu, seseorang di bawah arena mengingatkannya. Hu Jiu, hati-hati. Dia cuhen. Apa? Astaga. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, gelombang suara ryu muncul dari bawah arena. Beberapa berseru kaget sementara yang lain mengungkapkan ekspresi bingung. Siapa cuhen? Dari sekte mana dia berasal? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Aku tidak tahu secara spesifik. Seharusnya, dia adalah murid baru dari sekte Seribu Bangau, dan dia naik ke posisi pertama di antara murid Aula selama ujian pendatang baru. Apa-apaan ini? Dia sekuat itu. Bukan itu saja. Ku dengar bahkan Skysplitter Hawk, Kou Tianchen, kalah darinya. Bahkan murid inti dari sekte Asura, Tu Ye, tidak bisa mendapatkan keuntungan melawannya. Itu hanya rumor. Siapa yang akan percaya itu? Saya tidak tahu. Saya dengar itu benar. Masuk akal bahwa masalah yang disebabkan oleh cuhen di sekte Seribu Bangau dan hutan gunung mang seharusnya menyebabkan kegemparan di seluruh provinsi. Namun, acara Kitab Suci Pedang telah tiba. Hal ini menyebabkan perhatian seluruh provinsi tertuju pada pavilion pedang langit. Jadi, rangkaian gangguan yang berhubungan dengan cuhen dirahasiakan. Ditambah dengan fakta bahwa benua seratus kerajaan sangat luas dengan sumber daya yang melimpah. Wajar jika sebagian besar jenius dari berbagai kekuatan belum pernah mendengar nama cuhen. Hu Jiu sedikit mengernyit saat dia mendengarkan suara pelan dari kerumunan di bawah, dan kemudian dia menatap cuhen dengan tatapan yang sedikit serius. Huff, aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu di sini, maka kamu pasti akan terinjak-injak di bawah kakiku. Cuhen menyeringai seolah dia tidak berbahaya, lalu dia mengangkat tangan kirinya dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Jika ya, mari kita mulai. Aku sedang terburu-buru. Nada suaranya lembut, dan dia tampak sangat santai. Wajah Hu Jiu menjadi gelap, dan energi asal sejati yang agung segera keluar dari tubuhnya. Energi asal sejati yang melonjak bagaikan nyala api yang membubung, dan menyelimuti seluruh tubuh Hu Jiu seperti air mendidih. Aura yang mengejutkan. Kerumunan diam-diam terkejut. Sepertinya Hu Jiu akan menggunakan kekuatan penuhnya. Berat, aku akan menghancurkan tulangmu. Begitu dia selesai berbicara, Hu Jiu menginjak kakinya, dan platformnya retak. Dia seperti beruang yang marah saat dia langsung menyerang Cuhen. Aura yang kuat mengalir turun, tapi Cuhen masih berdiri dengan tenang di tempat yang sama. Matanya yang hitam pekat dan jernih setenang sumur kuno. Hu Jiu mengungkapkan ekspresi kejam, dan tinjunya, yang terbungkus dalam topan yang kuat, dengan keras meninju dada Cuhen. Ia bergerak seperti guntur yang menggelegar, dan kekuatannya sangat menakjubkan. Bang! Sebuah ledakan terdengar di udara, dan ekspresi kerumunan di bawah berubah. Pukulan kuat Hu Jiu benar-benar menghantam udara, dan dipukul dengan kuat di udara. Baru saja, ketika serangan lawan hendak menyentuh tubuh Cuhen, semua orang hanya melihat kilatan cahaya, dan kemudian Cuhen tiba-tiba menghilang. Kemana dia pergi? Namun, di saat berikutnya, sosok yang tenang dan pendiam tiba-tiba muncul di belakang Hu Jiu. Hu Jiu, di belakangmu. Sebelum orang di bawah panggung selesai berbicara, Cuhen mengangkat tangan kanannya dan mengubahnya menjadi pisau palem. Dia menyerang punggung lawannya dengan pukulan backhand. Serangkaian bayangan tangan muncul di udara. Gerakan Cuhen tampak lambat, namun nyatanya, gerakan itu sangat cepat dan ganas. Hu Jiu baru saja hendak berbalik, tetapi pisau telapak tangan Cuhen jatuh dengan ringan ke punggung lawannya seperti bulu. Bang! Detik berikutnya, tubuh kuat Hu Jiu naik ke udara dan langsung terlempar. Dia terjatuh dengan keras ke tanah seperti karung pasir besar. Dia berbaring di tanah tanpa suara, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Itu mudah dan rapi. Banyak orang di bawah panggung tercengang, dan wajah mereka penuh keheranan. Apakah sudah berakhir? Bukankah ini terlalu cepat? Melihat sosok muda di atas panggung, banyak orang yang meragukan Cuhen tidak bisa tidak mempercayai rumor di luar hari ini. Cuhen ini sangat kuat. Satu kemenangan, petugas itu mengumumkan dengan keras, menatap Cuhen dengan sedikit kekaguman di matanya. Huh, biarkan aku merasakan kahlianmu. Segera, sosok muda dengan momentum yang kuat terbang ke panggung pertempuran dan menghadapi Cuhen. Cuhen tersenyum acuh tak acuh. Mari kita mulai. Huh, jangan terlalu bangga. Itu hanya beruang bodoh. Bukan apa-apa. Sekitar dua detik kemudian, terdengar suara, Bang. Dengan suara teredam, sosok lain terbang dari panggung dan jatuh ke tanah seperti anjing mati, tidak bergerak. Dua kemenangan berturut-turut. Seiring berjalannya waktu, suasana di area ke-6 menjadi semakin aneh. Daerah pegunungan lainnya berisik dan berisik, dan momentumnya melonjak. Namun, area ke-6 sangat sepi. Tampaknya hanya benda berat yang jatuh ke tanah dan pengumuman pramugara yang terdengar. Empat kemenangan berturut-turut. Lima kemenangan berturut-turut. Enam kemenangan berturut-turut. Sembilan kemenangan berturut-turut. Ketika suara pramugara berhenti pada sembilan kemenangan berturut-turut, para kontestan di seluruh area benar-benar mati rasa. Dari awal hingga akhir, pemandangan di depan semua orang pada dasarnya terulang berulang kali. Sembilan pertempuran berturut-turut, dan semuanya terlempar dari panggung pertarungan oleh Chu Hen dengan satu gerakan. Apakah ini halusinasi yang mengganggu? Coba tampar aku. Tamparan. Sial, aku akan membiarkanmu menamparkan dirimu sendiri. Seluruh penonton dipenuhi dengan berbagai macam suara. Pandangan semua orang terhadap Chu Hen telah berubah. Orang ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Pramugara itu mengangguk sedikit dan berkata dengan nada sedikit arogan. Semua orang di bawah panggung terdiam, dan mereka bahkan tidak memikirkannya. Karena tidak ada yang berani menantangnya, maka ronde ke-10 tidak diperlukan. Saya umumkan. Tunggu. Saat ini, suara suram dan dingin membuat suasana menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah yang sama. Segera, sosok muda dengan aura luar biasa perlahan berjalan menuju panggung pertarungan. Siapa dia? Mata semua orang terfokus pada telapak tangannya. Mereka melihat tangannya dikelilingi oleh pola cahaya kemasan yang menyilaukan, dan kulit telapak tangannya memiliki kilau kemasan yang jernih. Gelombang energi yang tidak jelas dan gelisah menyembur keluar dari telapak tangannya. Kepunahan telapak tangan, Lu Tianyang. Saya bertanya-tanya mengapa ada aura yang begitu kuat. Jadi itu adalah Palem Extinction, salah satu dari tujuh kebanggaan langit tertinggi, Lu Tianyang. Ini akan menjadi menarik. Dia bahkan mungkin memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Apa yang kamu lihat? Beberapa bulan yang lalu di 10 ribu bisrich, Lu Tianyang telah dikalahkan oleh Chuheng. Kali ini, dia jelas ada di sini untuk membalas dendam. Lu Tianyang berjalan dengan mantap ke panggung pertarungan. Setiap langkah yang diambilnya, aura yang dipancarkannya menjadi lebih kuat, dan kilau di telapak tangannya menjadi lebih terang. Hei, apakah kamu masih mengingatku? Lu Tianyang memandang Chuheng dengan dingin, dan aura dingin keluar dari tubuhnya. 503. Kamu bisa bergerak sekarang. Chuheng menyilangkan tangan di depannya dan memandang lawannya dari sudut matanya. Senyuman sembrono di sudut mulutnya tidak menunjukkan banyak emosi. Seolah-olah Lu Tianyang tidak berbeda dengan sembilan orang sebelumnya di matanya. Namun, di mata Lu Tianyang, rasanya seperti bertemu musuh, dan matanya sangat merah. Dia menatap Chuheng dengan dingin. Huff, hari ini, aku pasti akan mendapatkan kembali hutangku padamu di 10 ribu bisrich dengan bunga. Chuheng mengangkat bahu sedikit dan berkata, Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, mari kita mulai. Aku benar-benar sedang terburu-buru. Huff, jika Anda masih berpikir saya berada di level yang sama seperti sebelumnya, maka Anda salah besar. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk membayar harga atas ketidaktahuanmu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura menakjubkan dan agung dilepaskan dari tubuh Lu Tianyang. Matanya menjadi dingin saat dia membalik tangannya dan mendorongnya keluar, tapi tangannya menyentuh tanah. Segera setelah itu, lingkaran cahaya keemasan yang indah menyebar di sepanjang permukaan panggung. Seperti air pasang, itu meluas ke arah Chuheng di depannya. Kekuatan telapak tangan yang aneh namun menakjubkan bahkan telah mewarnai ubin batu di atas panggung menjadi warna emas yang mempesona. Menghadapi cahaya keemasan yang menyebar dari tanah di depannya, Chuheng mengangkat ke lopak matanya dan aura dingin yang menusuk keluar dari tubuhnya. Bang! Seperti gelombang pasang, kekuatan telapak tangan yang melonjak di peron sepertinya bertabrakan dengan karang. Itu berhenti sekitar 2 meter di depan Chuheng dan gelombang True Origin meledak. Saat berikutnya, Lu Tianyang tiba-tiba menghilang di tempat. Dia melancarkan serangan yang tak terhentikan dan menyerang Chuheng. Tangannya yang sepertinya telah direndam dalam cahaya suci matahari mekar dengan cahaya yang indah. Cahaya keemasan yang kuat menyelimuti tubuh Lu Tianyang seperti angin puyuh. Kekuatan telapak tangan kekuatan berlian. Bersamaan dengan teriakan nyaring, Lu Tianyang menyerang dengan kedua telapak tangannya dengan kecepatan penuh. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan seperti gelombang yang menggelora menyebabkan ruang di platform bergetar hebat. Sepertinya telapak tangan Lu Tianyang mengendalikan 2 bola cahaya dari matahari. Kematian yang mengerikan menyebabkan rasa takut muncul di hati orang-orang. Pertandingan ini akan menarik. Semua orang yang hadir berpikir sendiri. Namun, pada saat itu, Chu Han tanpa tergesa-gesa mengulurkan kedua tinjunya. Untayan kekuatan bintang seperti tanaman merambat berwarna perak dan menyatu ke arah lengannya, mengembun sepenuhnya di ujung tinjunya. Salah satunya adalah pancaran sinar matahari, yang lainnya adalah pancaran suci bintang-bintang. Yang pertama galak dan geram, sedangkan yang kedua pendiam dan tenang. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan tinju Chu Han bertabrakan dengan energi telapak tangan Lu Tianyang yang kuat. Seluruh panggung bergetar hebat, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Sumber sejati bercampur satu sama lain. Satu emas dan satu perak, dua jenis sumber sejati yang kaya, tersebar ke segala arah. Seolah-olah bola air besar meledak dari tengahnya. Dampak kekacauan menutupi langit dan bumi, dan menimbulkan angin kencang yang kacau. Kerumunan di bawah panggung mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Pola cahaya berpotongan satu sama lain di atas panggung, dan formasi pertahanan diaktifkan secara otomatis. Itu seperti pembuluh darah di tubuh manusia yang membuka dan menutup saat menyerap sisa gelombang kekuatan yang terbang sembarangan. Ia melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa medan perang tidak akan rata dengan reruntuhan. Namun meski begitu, konfrontasi energi yang mengerikan di antara mereka berdua menyebabkan tanah di bawah kaki mereka retak seperti jaring laba-laba. Energi telapak tangan emas dan energi tinju perak membentuk dua naga perenang yang lincah bertabrakan di depan keduanya. Cahaya perak berkedip-kedip dan cahaya kemasan mekar. Kelihatannya lebih buruk dari sebelumnya. Ruang di antara alis cuhen dipenuhi dengan ekspresi santai. Tak lama kemudian, lengannya mengerahkan tenaga sekali lagi. Cahaya bintang yang kuat secara langsung menghancurkan kekuatan telapak tangan emas yang tertinggal di antara telapak tangan lutian siang. Apa? Penonton di bawah panggung kaget. Ledakan. Semburan energi tinju cahaya bintang mengalir dan lutian yang langsung terlempar. Huh! Wajah lutian yang merosot saat dia menstabilkan sosoknya puluhan meter di udara, menatap cuhen yang dikelilingi oleh cahaya bintang. Jangan terlalu cepat bahagia. Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara, aura dras bersihul seperti tsunami. Aliran udara di langit dan bumi mengalir dengan cepat, dan energi spiritual di seluruh pegunungan berkumpul di sekitar lutian yang. Seiring dengan tekanan yang semakin kuat, tubuh lutian yang memancarkan sinar kemasan dan esensi sejati yang melonjak menyatu. Hanya dalam sekejap mata, di bawah tatapan takjub penonton, raksasa emas yang mendominasi muncul di bawah langit. Raksasa emas itu tampak seperti terbuat dari tembaga, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan pola cahaya yang menyilaukan. Sikapnya yang mengesankan sama kuatnya dengan seorang jenderal ilahi. Itu adalah batas garis keturunan fisik mendalam facra, teriakan nyaring datang dari bawah panggung. Lutian yang memiliki fisik mendalam facra. Batasan garis keturunan semacam ini sangat kuat baik dalam menyerang maupun bertahan. Sebelumnya dalam pertempuran di 10.000 Bisrich, Lutian yang pernah berubah menjadi keadaan ini untuk melawan Cuhan, namun pada akhirnya, ia dikalahkan oleh kombinasi Al-Qaid Slash dan Al-Qaid Star Flash milik Cuhan. Harus dikatakan bahwa kendali Lutian yang atas kekuatan batas garis keturunan lebih kuat daripada saat dia berada di punggung bukit 10.000 binatang. Hanya berdasarkan momentumnya saja, ada perbedaan besar antara sebelum dan sesudahnya. Meski begitu, hal itu tetap menyebabkan Cuhan tidak berminat untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Benar-benar tidak ada habisnya. Dua sambaran petir gelap yang tajam melintas di mata Cuhan, dan aura ganas dan manik diam-diam dilepaskan. Lutian yang, yang telah berubah menjadi fisik mendalam Fajra, auranya meningkat secara eksplosif. Dia berdiri di langit di depan semua orang seperti gunung, penuh aura keagungan. Yang bermargacu, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda seberapa besar kemajuan saya. Bersamaan dengan suara gemuruh guntur, Lutian yang mengangkat telapak tangan besar dan perkasa yang tampaknya terbuat dari emas dan melancarkan tekanan yang menakutkan untuk menekan Cuhan. Tetapi pada saat yang sama, Cuhan bangkit dari tanah dan menghadapi serangan itu secara langsung dengan momentum bergegas menuju langit. Mendesis. Dalam proses bergerak, petir hitam pekat dengan cepat melesat keluar dari tubuh Cuhan. Seperti ular petir yang bahagia, ia terjalin menjadi jaring cahaya tiga dimensi, menutupi seluruh tubuh Cuhan di dalamnya. Apa itu? Kekuatan petir gelap. Mata banyak orang dipenuhi keheranan. Detik berikutnya, di bawah tatapan kaget semua orang di seluruh pegunungan, Cuhan, yang dikelilingi oleh pola petir gelap, langsung bertabrakan dengan telapak tangan emas raksasa dari fisik mendalam facra milik Lutianyang. Adegan yang agak mengejutkan ini menyebabkan mata semua orang terbelalak dan hati mereka dipenuhi emosi. Di depan fisik mendalam facra raksasa, Cuhan tampak sangat kecil, seperti kupu-kupu hitam yang menabrak telapak tangan manusia. Namun, kupu-kupu yang tampak kecil ini memiliki kekuatan ledakan seperti meteorit. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, rasanya seperti meteorit yang terbang dari langit menabrak pegunungan. Dunia menjadi gelap, dan True Origin yang kacau dan mengamuk meledak di langit. Sesuatu yang membuat semua orang semakin tercengang terjadi. Cuhan, yang dikelilingi oleh petir gelap pekat, seperti pisau panas menembus mentega. Seperti anak panah terbang yang telah menempuh perjalanan ribuan tahun, dia tak henti-hentinya menyerang lengan besar kingkong. Gemuruh. Itu menghancurkan bumi, dan dentuman keras menembus telinga. Lengan besar tubuh Fajra itu seperti patung yang terbuat dari batu. Di bawah pengaruh kekerasan, rasanya seperti ampas tahu yang dihancurkan berkeping-keping dan dihancurkan inci demi inci. Apa? Dampak yang sangat mengerikan. Lutian yang menendang lempengan besi. Dalam sekejap mata, lengan mendalam Fajra Raksasa langsung hancur, dan ledakan kacau dari asal sejati memenuhi langit dan bumi. Tanpa memberikan kesempatan kepada penonton untuk mengatur nafas, Chuhan langsung menyeret bayangan yang kuat di udara. Tubuhnya, yang menelan kekuatan ikan todak yang terjun ke tengah dada tubuh mendalam Fajra, dan mengejar Lutianyang, yang bersembunyi di dalam. Bang, suara yang menggemparkan bumi, seperti ledakan bintang, terdengar. Tubuh mendalam Fajra yang tergantung di langit di atas platform pertempuran tiba-tiba meledak. 504. Boom! Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar seperti runtuhnya gunung. Tubuh Fajra Lutianyang, yang sangat diabanggakan, hancur sedikit demi sedikit, meledak menjadi awan emas yang tak terhitung jumlahnya. Petir hitam pekat menutupi langit dan menutupi bumi. Seolah-olah puluhan ribu burung menangis dengan keras. Suara bising dan berapi-api menyebabkan gendang telinga semua orang berdengung dan jantung mereka berdebar-debar. Segera setelah itu, sosok menyedihkan berlumuran darah melayang turun dari awan energi yang kacau. Itu Lutianyang. Pupil mata semua orang mengerut saat melihat ini. Bang! Lutianyang menabrak panggung dengan keras. Pola petir hitam kecil mengalir dan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Pakaiannya compang kemping dan tubuhnya dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya. Matanya meredup saat dia melihat ke langit yang kacau. Rasa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi pikirannya. Selanjutnya, sosok cepat dan ganas lainnya muncul dari awan yang kacau dan mendarat dengan mantap di tanah, tidak menimbulkan setitik debu pun. Semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada satu luka pun di tubuh Chuhen. Bahkan pakaiannya pun tidak berantakan. Bahkan auranya tetap stabil seperti sebelumnya. Mendesis. Kerumunan itu tersentak. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa kekalahan Chuhen atas Kou Tian Chen, Tu Ye, dan yang lainnya hanyalah rumor belaka. Dia telah memenangkan sepuluh pertempuran berturut-turut tanpa tekanan apapun. Khususnya, pertempuran terakhir adalah melawan Lu Tianyang. Dia telah menunggu lawannya membuatnya lelah, tapi dia tetap saja babak belur. Hasil ini sungguh tidak terduga. Sepuluh kemenangan berturut-turut. Administrator tua di bawah panggung mengumumkan dengan kagum. Selamat, kamu telah melaju ke babak selanjutnya. Hua. Suasana di bawah panggung semakin kacau. Ada kejutan, rasa iri, dan rasa hormat. Sepertinya kuda hitam kuat lainnya telah muncul di SWAT Kodex Grand Med tahun ini. Chuhen dengan dingin melirik Lu Tianyang, yang tidak jauh darinya. Dia seharusnya mengakhiri hidup Lu Tianyang di punggung bukit sepuluh ribu binatang. Tapi sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan. Kesenjangan antara keduanya telah lama menjadi jurang yang tidak dapat diatasi. Membunuh atau tidak membunuh tidaklah penting sama sekali. Setelah itu, Chuhen tidak melirik Lu Tianyang lagi, dan sosoknya melintas saat dia melayang ke langit dan pergi. Penatua diaken menulis dua kata, Chuhen, pada gulungan putih dan mengumumkan dengan suara yang jelas. Kompetisi berlanjut. Setelah meninggalkan puncak ke-6, Chuhen langsung menuju zona kompetisi ke-9. Luo Mengcang ditugaskan ke divisi itu. Keduanya telah sepakat sebelumnya bahwa siapapun yang menyelesaikan pertandingannya terlebih dahulu akan pergi ke divisi masing-masing untuk mencari yang lain. Tidak diragukan lagi, kecepatan Chuhen menyelesaikan kemajuannya sangat cepat. Dalam 9 dari 10 pertempuran pertama, Lu Tianyang dikalahkan dengan satu gerakan. Pada akhirnya, dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengalahkan Lu Tianyang. Namun, selama selusin pertempuran pertama, Chuhen telah berdiri di antara penonton. Saat ini, Chuhen tidak tahu apa yang terjadi dengan Luo Mengcang. Dalam perjalanannya, turbulensi dahsyat yang berasal dari pegunungan lain datang silih berganti. Esensi sejati bertabrakan, keterampilan bela diri bersilangan, dan sorak-sorai serta teriakan kerumunan tidak ada habisnya, menyebar ke segala arah. Pemandangan yang riu dan semarak itu naik turun seperti ombak, gelombang demi gelombang. Ini menunjukkan kemegahan kompetisi wilayah Siansu. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Chuhen tiba di puncak ke-9. Dibandingkan dengan zona kompetisi ke-6, puncak ke-9 lebih lebar dan megah, namun dari segi ketinggian, jauh lebih pendek. Zona persaingan pada zona persaingan ke-9 berbeda dengan zona persaingan ke-6. Arena ini dibangun di tengah dua punggung gunung. Itu bukan di puncak gunung. Tebing di kedua sisinya curam, dan seolah-olah saling berhadapan. Di tengahnya terdapat rantai besi yang panjangnya lebih dari 100 kaki, menghubungkan kedua puncak tersebut seperti jembatan rantai. Pada saat ini, pertempuran sengit sedang terjadi di langit. Keduanya mengepung jembatan rantai dan terus-menerus menyerang satu sama lain. Percikan terbang kemana-mana, dan ruangan bergetar. Serangkaian bayangan muncul di udara, menyelaukan mata semua orang. Di saat yang sama, lingkungan sekitar arena di bawah dipenuhi orang. Kerumunan yang padat menyaksikan pertempuran sengit di langit dengan penuh perhatian. Sorakan dan sorakan terdengar dari waktu ke waktu. Ayo, kakak senior Si Wen Sing. Akhiri sembilan kemenangan beruntunnya. Mu Hongzu pasti akan menang. Dia pasti akan mendapatkan 10 kemenangan berturut-turut. Mendengar sorak-sorai penonton, Chu Hen sedikit terkejut. Sebenarnya ada Si Wen Sing. Pantas saja aura yang keluar dari kedua sisi begitu kuat. Itu adalah pertarungan antar ahli. Si Wen Sing adalah seorang jenius yang cukup terkenal di provinsi tersebut. Dia adalah salah satu dari lima murid inti dari sekte Seribu Bangau, jadi dia secara alami tidak lemah. Namun, yang membuat Chu Hen terkejut adalah lawannya sudah memenangkan sembilan ronde pertandingan. Ini berarti Si Wen Sing sedang menunggunya sampai kehabisan tenaga. Melihat ke atas, lawan Si Wen Sing adalah seorang pemuda yang sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dia sangat cepat, dan reaksinya sangat kuat. Dia luar biasa dalam menyerang dan bertahan. Chu Hen mengangguk pada dirinya sendiri. Provinsi seratus negara dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Mu Hongzu pasti akan menang. Beritahu mereka bahwa generasi muda kota Teixiao tidak kalah dengan sekte Seribu Bangau. Huff, jangan terlalu sombong. Kota Teixiao hanyalah bintang yang sedang naik daun. Sudah berapa tahun berlalu, dia berani bersaing dengan kekuatan sekte Seribu Bangau. Saya sedang berbicara tentang generasi muda yang jenius. Saya tidak berbicara tentang kekuatan mereka. Heh, terlalu mudah baginya untuk mengalahkan Si Wen Sing. Mu Hongzu adalah seorang jenius dari klan Mu di kota Teixiao. Dalam beberapa tahun terakhir, kebangkitan kota Teixiao secara bertahap telah menarik perhatian semua kekuatan di provinsi tersebut. Mu Hongzu dan Mu Yifeng, dua orang jenius yang hebat, juga disukai oleh banyak orang, terutama yang terakhir. Mu Yifeng, yang telah mencapai peringkat kelima dari alam penusuk kekosongan, bahkan terdaftar sebagai kandidat populer untuk bersaing dengan Tuan Muda Darah Suehe, Tuan Muda Yuan Wu Yuan, Tuan Muda Yi Chuiki, dan top lainnya. Jenius. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Mu Hongzu sejauh ini, kota Teixiao kemungkinan besar telah bersiap tahun ini. Bang! Si Wen Sing dan Mu Hongzu bertabrakan dengan pukulan yang kuat. Asal usul sejati di sekitar tubuh mereka sangat gelisah. Itu seperti nyala api yang menyatu dengan angin kencang. Aura mereka yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan berbenturan di langit. Akui kekalahan, Si Wen Sing berteriak dengan dingin. Mu Hongzu mencibir dengan jijik. Haha, sepertinya kamu belum mendapatkan keuntungan apapun. Bukankah terlalu dini bagimu untuk mengatakan hal seperti itu? Huff, selanjutnya kamu akan tahu apakah ini pagi atau tidak. Hehehe, tidak perlu menunggu selanjutnya, karena kamu tidak akan punya kesempatan. Apa? Semua orang yang hadir sedikit terkejut. Gemerincing. Mu Hongzu menyatukan kedua telapak tangannya, dan gelombang energi aneh dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, dengan Si Wen Sing sebagai pusatnya, kekosongan di segala arah mulai bergetar dengan gelisah. Setelah itu, lapisan cahaya hitam tiba-tiba muncul di depan mereka, kiri dan kanan, atas dan bawah. Enam lapisan cahaya hitam berpotongan satu sama lain, dan ujung-ujungnya menyatu dengan mulus. Dalam sekejap mata, sebuah kubus hitam transparan yang lebarnya lebih dari 10 meter menjebak Si Wen Sing di dalamnya. Huff, menurutmu benda ini bisa menjebakku. Kamu terlalu naif, Si Wen Sing berteriak dengan dingin, dan memicu gelombang kekuatan asal sejati yang seperti gelombang-begelombang untuk menyerang kubus hitam. Bang! Saat serangan itu mendarat, disertai dengan suara yang teredam. Permukaan kubus beriak seperti air, dan lingkaran riak muncul. Setelah itu, dampak kedua datang lagi, dan garis panjang dan sempit yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di enam tingkat. Meskipun kubusnya tidak lemah, sepertinya akan sulit untuk menjebak Si Wen Sing. Melihat kubus itu akan pecah, wajahmu Hongzu tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Tangannya terus melakukan serangkaian segel tangan yang rumit. Energi yang berasal dari tubuhnya menjadi semakin kuat dan gelisah. Merusak! Si Wen Sing berteriak. Serangan ketiga keluar dengan kekuatan penuh. Sumber sejati yang melonjak itu seperti banjir yang menerobos bendungan, dan seperti binatang buas yang keluar dari kandangnya, ia meledakan kubus itu. Namun, pada saat yang sama, segel tangan terakhir mu Hongzu telah selesai. Hukuman surgawi, teknik penyegelan. Teknik penyegelan. Ledakan. Saat suara itu turun dengan pelan, angin kencang tiba-tiba naik di langit. Seberkas cahaya hitam ditembakkan seperti hukuman ilahi dari surga dan mengenai tubuh Si Wen Sing tanpa peringatan apapun. 505. Hukuman surgawi, teknik penyegelan. Mu Hongzu meraung, dan auranya melonjak ke segala arah. Ledakan. Detik berikutnya, pilar cahaya hitam turun dari langit tanpa peringatan apapun. Seolah-olah surga menurunkan hukuman ilahi, dan itu begitu kuat sehingga terkonsentrasi pada Si Wen Sing. Apa? Kemunculan adegan ini seketika membuat seluruh penonton tercengang, dan wajah mereka diliputi keterkejutan. Ekspresi Si Wen Sing berubah drastis, dan matanya dipenuhi kepanikan. Si Wen Sing tidak menderita luka yang jelas setelah terkena pilar cahaya hitam, tapi aura kuat yang dia pancarkan dengan cepat ditarik. Kekuatan asal sejati di tubuhnya menghilang tak terkendali, dan semuanya ditekan oleh segel. Haha, kakak senior si, terima kasih telah mengizinkanku menang. Mu Hongzu tersenyum puas. Dia melintas di depan Si Wen Sing seperti hantu, mengangkat tangannya, dan membantingnya ke dadanya. Bam! Bola kekuatan asal sejati yang tersebar berdesir di langit. Si Wen Sing segera memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit seperti burung dengan sayap patah. Ledakan! Segera setelah itu, kerumunan dari kota Taixiao bersorak gembira. Hahaha, kerja bagus, kakak senior Hongzu. Selamat, kakak senior Hongzu, karena telah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Itu luar biasa. Kota Taixiao akan menang. Mu Hongzu akan menang. Orang-orang dari kota Taixiao sangat gembira, tetapi orang-orang dari Sekte Seribu Bango menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tidak menyangka Si Wen Sing akan kalah. Bukan masalah besar jika dia kalah dalam pertandingan ini dalam keadaan normal, tetapi Mu Hongzu telah bertarung dalam 9 pertandingan berturut-turut sebelumnya, dan dia masih kalah dari lawannya. Benar-benar tidak terduga. Mungkinkah kota Taixiao benar-benar akan bangkit? Kakak senior Si Wen Sing, kamu baik-baik saja. Beberapa murid dari Sekte Seribu Bango bergegas maju untuk mendukung Si Wen Sing, yang berada di ambang kehancuran. Wajah Si Wen Sing pucat, dan dia menatap Mu Hongzu dengan marah. Apa? Mu Hongzu memandang Si Wen Sing dengan penuh minat. Ada sedikit keceriaan dalam senyuman sembrononya. Kakak senior Si, jika kamu tidak yakin, atau jika kamu merasa kalah secara kebetulan, kita bisa bertarung lagi. Anda. Si Wen Sing mengepalkan tangannya dan menjadi semakin marah. Meskipun pilar cahaya hitam yang baru saja dilepaskan pihak lain tidak menyebabkan kerusakan besar pada planet Si Wen, pilar itu telah menyegel esensi sejati di tubuhnya. Ini juga merupakan kekuatan garis keturunan khusus dari keluarga Mu di kota Cakrawala Besar. Itu memiliki kekuatan penyegelan. Namun, ketika energi inti sejati seseorang tersegel dan tidak dapat digunakan, ia tidak akan berbeda dengan orang biasa. Belum lagi satu pertandingan lagi, bahkan jika seseorang bertarung dalam seratus pertandingan lagi, itu tidak akan ada artinya. Si Wen Sing mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga persendiannya berderit. Huff, ini hanya kompetisi belaka. Planet Si Wen ku bisa kalah. He he, bagus sekali. Mu Hongzu mengangkat alisnya dan tersenyum bangga. Sepuluh kemenangan berturut-turut. Selamat kepada Mu Hongzu dari Grand Cloud City karena telah maju ke babak berikutnya. Melihat Mu Hongzu yang bersemangat di depannya di arena pertempuran, mata Cu Hen sedikit menyipit. Segera setelah itu, dia tidak lagi memperhatikannya, dan matanya mencari sosok Luo Meng Chang di tengah kerumunan. Di sana, mata Cu Hen berbinar. Dia melihat Luo Meng Chang saat ini sedang berdiri di samping monumen batu sebuah bangunan. Jumlah orang yang berkumpul di sana relatif lebih sedikit. Sosok anggun dan halus itu seperti teratai salju yang seputih lukisan. Itu sangat menarik perhatian. Lalu, Cu Hen melintas di belakang Luo Meng Chang dan dengan lembut menepuk pundaknya. Hem. Luo Meng Chang terkejut. Lalu, dia berbalik dan melihat Cu Hen. Mata indahnya dipenuhi dengan kejutan. Anda di sini. Bagaimana itu? Apakah Anda maju kebabak berikutnya? Bagaimana menurutmu? Cu Hen dengan lembut mencubit pipi indah kemerahan pihak lain. Luo Meng Chang mencibir mulut kecilnya dan menatap Cu Hen dengan mata besarnya. Berperilakulah sendiri. Alis Cu Hen dipenuhi kelembutan. Dia tersenyum. Bagaimana denganmu? Apakah kamu belum memulainya? Luo Meng Chang menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Saya akan kembali pada sore atau besok. Mengapa? Saya sedang dalam mood yang buruk. Jawab Luo Meng Chang. Apakah suasana hatinya sedang buruk lagi? Cu Hen sedikit bingung. Beberapa hari yang lalu, suasana hatinya juga suram di SWAT Cleansing Terrace. Kenapa suasana hatinya tiba-tiba buruk hari ini? Ayo kembali, kata Luo Meng Chang. Hum, Cu Hen mengangguk. Dia ingin kembali dan bertanya padanya apa yang sedang terjadi. Pokoknya babak penyisihan tidak bisa diselesaikan dalam sehari. Tidak akan ada banyak perbedaan jika mereka kembali pada sore atau besok. Namun, saat mereka berdua hendak pergi, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Hei, bukankah ini Nona Luo? Apa yang salah? Kamu juga dari divisi ini. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Apakah Anda tidak akan berpartisipasi dalam Grand Math SWAT manual? Cu Hen terkejut pada awalnya. Dia melihat orang yang berbicara adalah seorang wanita muda yang seumuran dengan Luo Meng Chang. Dia cukup cantik dan memiliki kulit putih. Namun, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan. Di belakang remaja putri ini berdiri beberapa pria dan wanita. Mereka semua memiliki ekspresi lucu di wajah mereka. Namun, yang mengejutkan Cu Hen adalah Mu Hongzu, yang telah mengalahkan Si Wen Star dan meraih sepuluh kemenangan berturut-turut, juga ada di antara mereka. Tidak diragukan lagi bahwa kelompok orang ini berasal dari kota Taixiao. Haha, setelah bertahun-tahun, Nona Luo menjadi semakin cantik. Mu Hongzu perlahan berjalan ke depan sambil tertawa kecil. Dia bersemangat dan memancarkan aura yang tajam. Kali ini, Cu Hen akhirnya mengetahui sumber ketidakbahagiaan Luo Meng Chang. Kemungkinan besar karena kota Taixiao. Beberapa hari yang lalu di SWAT Cleansing Terrace, nampaknya suasana hati Luo Meng Chang menjadi suram karena tim kota Taixiao telah lewat. Hari ini, orang-orang dari kota Taixiao juga ada di sini. Namun, yang membuat Cu Hen bingung adalah dendam macam apa yang ada di antara kedua belah pihak. Apa masalahnya? Luo Meng Chang memandang mereka dengan acuh-ta'acuh. Tidak banyak, hanya saja kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, jadi kami ingin mengobrol dengan Nona Luo. Mata Mu Hongzu tertuju pada Luo Meng Chang. Dia benar-benar mengabaikan Cu Hen yang ada di sampingnya, seolah-olah dia tidak ada. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu, jangan menghalangiku. Nona Luo, kamu terlalu sopan. Lagi pula, kita dulu berada di bawah gerbang kota yang sama. Tidak perlu saling menyapa saat kita bertemu. Mu Hongzu mengelus dagunya dengan satu tangan dan tersenyum tipis. Wanita muda yang menghalangi jalan Luo Meng Chang sebelumnya mengejeknya dengan nada menghina. Saudara Hongzu, ayo kita rayakan kemajuanmu di babak penyisihan. Segalanya berbeda sekarang, nyonya Luo berjalan pergi dengan kepala menunduk ketika dia melihat kami. Lebih baik tidak menertawakannya. Turunkan kepalanya. Candaan. Setelah mendengar dua kata ini, mata Cu Hen tiba-tiba melonjak dengan sedikit rasa dingin. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Luo Meng Chang memegang lengan Cu Hen dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Cu Hen mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat Luo Meng Chang dengan lembut menggelengkan kepalanya, dia menekan kemarahan yang meningkat di dalam hatinya. Kemudian, keduanya berbalik dan pergi. Namun, beberapa orang dari kota Taixiao tampaknya salah mengira toleransi Cu Hen dan Luo Meng Chang sebagai rasa takut. Wanita muda itu mendengus dan berkata, mungkinkah ini kekasih nona Luo? Mata yang bagus. kata-katanya penuh ejekan. Luo Meng Chang tidak ingin Cu Hen memiliki konflik dengan kelompok orang ini, jadi dia tetap menariknya pergi. Namun, saat ini, Mu Hongzu berkata dengan nada sembrono, Luo Meng Chang, jika klan Luo masih ingin kembali ke kota Taixiao, bukan tidak mungkin. Jika kamu mau tinggal bersamaku sendirian selama beberapa hari, he he, aku bisa pergi dan memohon kepada penguasa kota. Berdengung. Sebelum Mu Hongzu bisa menyelesaikan kata-katanya, aura yang sangat dingin tiba-tiba menyerbu. Langkah kaki Cu Hen tiba-tiba terhenti. Berbalik, sepasang pupil sedingin es berkedip dengan cahaya ungu menyihir yang tidak jelas. Gelombang udara yang tak berbentuk menyebabkan aliran udara bergetar sesaat. Tatapannya yang seperti pedang langsung mendarat di tubuh Mu Hongzu. 506. Jika kamu punya nyali, ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Suara sedingin es keluar dari mulut Cu Hen. Namun, sebagai perbandingan, tatapan pihak lain bahkan lebih tajam daripada kata-katanya. Kata-kata Mu Hongzu secara langsung menyentuh inti dan kemarahan Cu Hen. Seekor naga memiliki skala terbalik, dan menyentuhnya akan membuatnya marah. Tanpa ragu, Luo Mengcang saat ini adalah skala kebalikan dari Cu Hen. Rasa dingin yang tak berwujud menyebar dengan tenang. Di dalam pupil Cu Hen, ada jejak samar cahaya ungu yang berkedip-kedip. Luo Mengcang dan orang-orang dari kota Taixiao tercengang dengan reaksi Cu Hen. Selain Mu Hongzu, ekspresi orang lain sedikit berubah. Rasa dingin yang berasal dari tubuh Cu Hen membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Abaikan mereka, ayo pergi. Luo Mengcang memegangi lengan Cu Hen. Dia tidak ingin melihatnya berkelahi dengan orang-orang dari kota Taixiao. Namun, Cu Hen tidak menuruti Luo Mengcang kali ini. Tatapannya setajam pedang saat dia menghadapi Mu Hongzu. Suasana di kedua sisi berangsur-angsur menjadi tegang. Namun, karena pertarungan sengit antara para jenius di arena ke-9, tidak ada yang memperhatikan situasi di sini. Haha, Mu Hongzu tersenyum sembrono dan perlahan melangkah maju. Alisnya dipenuhi dengan rasa jijik. Aku, Mu Hongzu, selalu berani. Segera setelah itu, pandangannya sekali lagi tertuju pada Luo Mengcang, yang berada di samping Cu Hen, dengan senyum mengejek di wajahnya. Jika kamu, Nona Luo, menemaniku sendirian selama beberapa hari, aku bisa pergi dan berbicara dengan penguasa kota. Berdengung. Namun, kali ini, sebelum Mu Hongzu bisa menyelesaikan kata-katanya, gelombang udara yang menusuk tulang menyerbu ke arahnya. Dua sinar cahaya dingin keluar dari mata Cu Hen. Udara sedikit bergetar, dan Cu Hen langsung menghilang dari tempatnya berada. Dia menyerang Mu Hongzu seperti hantu. Huff, kamu datang di waktu yang tepat. Mu Hongzu mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Tidak semua Tom, Dick, atau Harry memenuhi syarat untuk menyerang saya. Merasa. Seiring dengan suara udara yang terkoyak, tangan Mu Hongzu berubah menjadi cakar harimau dan menyerang tenggorokan Cu Hen dan Laut Kidantian. Gerakannya tajam dan ganas. Seolah-olah dia ingin melumpuhkan Cu Hen saat itu juga. Gelombang kekuatan Yuan sejati dengan cepat memenuhi udara dan melonjak keluar. Kekuatan Mu Hongzu seperti tsunami, langsung menekan Cu Hen. Tidak jauh dari situ, sekelompok orang dari kota Taekseo semuanya tersenyum menghina. Menurut pendapat mereka, Cu Hen hanya mencari kematian. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri hanya untuk pamer di depan seorang wanita. Perilaku seperti ini sungguh bodoh. Serangan Mu Hongzu sangat cepat dan kejam. Dia menyerang Cu Hen dari sudut yang sangat tepat. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Namun, ketika jarak antara keduanya kurang dari 10 cm, pikiran Mu Hongzu tiba-tiba bergetar. Pupilnya yang sedikit berkontraksi memantulkan sepasang mata ungu iblis. Berdengung. Saat berikutnya, ruang visual Mu Hongzu berubah secara aneh. Kegelapan tak berujung menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Semua orang di dunia ini menghilang, hanya menyisakan dia dan Cu Hen. Yang lebih aneh lagi adalah Cu Hen, yang baru saja berlari di depannya, kini berada ratusan meter jauhnya. Sepasang mata ungu dingin melayang di udara di belakang Cu Hen. Seolah-olah mata dewa iblis kuno menghadap ke langit dan hendak menghakimi Mu Hongzu. Itu hanya ilusi. Jantung Mu Hongzu berdetak kencang. Dia dengan cepat melepaskan kekuatan Yuan sejati yang lebih kuat. Gelombang kekuatan yang bergejolak meletus. Ilusi. Hilangkan. Menghilangkan. Kegelapan surut, dan lingkungan familiar muncul kembali di hadapannya. Namun segera setelah itu, wanita muda dari kota Teixiao berseru, Saudara senior Hongzu, hati-hati. Apa? Heh, terlalu lambat. Seorang jenius dengan sepuluh kemenangan berturut-turut. Tawa sarkastik Cu Hen terdengar di telinga Mu Hongzu. Mu Hongzu terkejut. Melihat Cu Hen yang sudah tiba di depannya, dia dengan cepat mundur tanpa berpikir. Tapi bagaimana Cu Hen bisa memberi lawannya kesempatan untuk melakukannya? Tinju kanannya, yang dikelilingi oleh aura hitam pekat, ditinju dengan kecepatan penuh. Aliran pusaran air teru Yuan yang berputar cepat dengan cepat berkumpul di lengannya. Udara bergetar dengan gelombang-gelombang udara. Bang! Suara teredam yang berat terdengar, dan aura hitam yang tersebar meledak. Tinju Cu Hen, yang memiliki kekuatan 10.000 kg, mendarat dengan kokoh di perut bagian bawah Mu Hongzu. Dampak mengerikan dari kekuatan tersembunyi itu langsung menghancurkan pertahanan Yuan sejati lawan dan langsung menuju ke organ internalnya. Rasa sakit yang hebat menyebar. Mu Hongzu, yang dipukul di bagian perut, merasa pupil matanya seperti akan pecah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya membungko. Dan kemudian, pada saat Mu Hongzu membungko, Cu Hen mengangkat lututnya dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung mengenai wajah Mu Hongzu. Ledakan. Dampaknya yang sangat dahsyat sungguh luar biasa dahsyatnya. Seluruh tubuh Mu Hongzu bergetar hebat. Seluruh kepalanya terasa seperti hendak terbelah. Tubuhnya yang bungkuk terangkat kembali. Darah merah, beserta gigi patah, mengucur dari mulut dan hidungnya. Seluruh tubuhnya terangkat dari tanah dan melayang di udara. Kejam. Benar-benar kejam. Serangan Cu Hen benar-benar kejam tanpa mempedulikan konsekuensinya. Luo Meng Chang, yang berada di bagian belakang, sangat terkejut hingga mulut kecilnya terbuka sedikit, dan mata indahnya melebar. Di sisi lain, wajah orang-orang dari kota Taixiao berubah drastis. Kakak Hongzu, wanita muda yang sangat bangga pada dirinya sendiri sebelumnya berteriak ketakutan. Teriakannya mengejutkan semua orang di zona kompetisi ke-9, dan mereka semua mengalihkan pandangan ke arahnya. Apa yang sudah terjadi? Sebelum semua orang bisa pulih dari kebingungan mereka, adegan berikutnya adalah adegan tendangan keras Cu Hen yang mendarat tepat di dada sosok menyedihkan yang melayang di udara. Bang. Tendangan ini adalah yang paling ganas, dan jatuh dengan kekuatan sebesar gunung. Dada orang itu langsung ambruk. Tulang dadanya hancur, dan organ dalamnya bergetar. Tubuhnya terbang seperti karung pasir, langsung menabrak arena di area depan. Boom. Boom. Detik berikutnya, tubuh Muhongzu menabrak dinding batu di tepi arena. Di bawah serangan dampak yang mengerikan, puing-puing runtuh, dan debu beterbangan kemana-mana. Retakan padat menyebar di arena seperti tanaman merambat. Hampir setengah dari arena kolosal itu sebenarnya telah diledakkan secara paksa. Apa? Dalam sekejap, seluruh penonton terkejut, dan semua orang tercengang. Kita harus tahu bahwa arena ini dilengkapi dengan arah spiritual pertahanan. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya dampaknya. Di tengah reruntuhan, sesosok tubuh yang babak belur dan kelelahan merangkak naik dari tanah sambil berlumuran darah. Namun, sebelum dia benar-benar bisa berdiri dari tanah, sesosok tubuh yang gesit dan galak langsung menyeret serangkaian bayangan di udara. Setelah itu, tendangan keras lainnya mendarat di dada pihak lain, menyebabkan dia terinjak kembali ketumpukan puing. Enyahlah. Bang. Lingkaran esensi sejati yang kuat menyapu dari bawah kaki cuhen, dan puing-puing di bawah lawannya semuanya hancur menjadi bubuk. Mu Hongzu memuntahkan seteguk darah, dan aura yang dipancarkannya dengan cepat menjadi sangat lemah. Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan dua orang yang bertarung sengit di udara di atas arena pun berhenti. Bahkan para tetua pavilion pedang surgawi, yang bertanggung jawab atas kompetisi ini, tercengang. Kakak senior Hongzu. Dasar bajingan, lepaskan dia. Aku akan mencabik-cabikmu, dasar tercelah. Penduduk kota Taixiao sangat marah, dan masing-masing melepaskan aura kuat mereka dan menyerang cuhen. Namun, pada saat ini, aura pembantaian yang aneh dan jahat meledak dari tubuh cuhen. Di dalam pupilnya, seberkas cahaya merah darah berkedip samar. Darahnya yang sangat gelisah melonjak dengan niat membunuh yang tak terkendali. Menghadapi orang-orang kota Taixiao yang menyerbu ke arahnya, cuhen tiba-tiba menoleh, dan sepasang mata dingin bersinar dengan cahaya ungu iblis. Di kedalaman matanya, empat titik hitam bergetar hebat, dan gelombang udara yang kuat menyebar. Aura destruktif yang tak ada habisnya melonjak ke arah penduduk kota Taixiao. Kamu mendekati kematian. 507 Ketika mereka melihat cuhen menginjak muhongsu ketumpukan puing, semua orang dari kota Taixiao terkejut dan marah, dan mereka menyerang cuhen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di sisi lain, senyuman dingin muncul di wajah cuhen, dan darahnya yang sangat gelisah melonjak dengan niat membunuh yang tak terkendali. Cahaya ungu jahat berkedip-kedip di kedalaman matanya yang tajam, dan aura kehancuran yang pekat seketika menyebabkan hati orang-orang dari kota Taixiao bergetar seolah-olah mereka terjatuh ke dalam lubang es. Begitu mereka bertemu dengan tatapan cuhen, sepertinya mereka menerima sinyal kematian. Murid iblis bintang 4, api iblis soliter. Dalam sekejap, aura sedingin es dan mengerikan menyebar ke segala arah, dan ruang di sekitar orang-orang dari kota Taixiao tiba-tiba melengkung. Cuhen, jangan. Tepat pada saat ini, suara cemas luomengsiang terdengar. Teriakan cemas dan prihatin ini seperti suara sansekerta yang melayang melewati gunung dan sungai, gunung dan lautan nyanyian orang. Itu mengalir ke dalam pikiran cuhen dan menarik hati sanubarinya. Setelah itu, niat membunuh yang kejam di dalam tubuh cuhen dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan murid iblis bintang 4 berhenti beredar, dan cahaya umu iblis dengan cepat menghilang sebelum kembali ke warna hitam normal. Tekanan kuat yang menyelimuti para jenius dari kota Taixiao juga menyebar. Namun, aura kematian yang sangat realistis masih melekat di hati mereka, dan semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Satu atau dua dari mereka bahkan gemetar tanpa sadar. Seluruh arena sunyi senyap. Suasana di seluruh area kompetisi ke-9 seakan membeku. Bahkan sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang mampu bereaksi terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Tatapan semua orang tertuju pada sosok menyedihkan yang berlumuran darah di bawah kaki cuhen. Itu, itu Muhongsu. Cantik, cantik, sangat mirip. Semua jenius yang berpartisipasi dan penonton tercengang. Muhongsu jelas telah mengalahkan murid inti dari sekte seribu bangau di planet Siwen dalam waktu sekitar 10 menit, memperoleh 10 kemenangan berturut-turut, dan memperoleh tempat pertama untuk maju dari area kompetisi ke-9. Namun, dalam sekejap, dia diinjak seperti anjing mati. Jatuh dari puncak ke dasar lembah, bukankah perubahan ini terlalu cepat? Apakah ada yang lebih sial dari ini? Pembalikan alur cerita membingungkan semua orang yang hadir. Uhuk-uhuk. Muhongsu tampaknya berada di ambang kematian saat dia batuk darah. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat cuhen. Meski niat membunuh di hati cuhen sebagian besar sudah hilang, kaki kanannya masih menginjak dada lawannya. Dia dengan dingin menatap Muhongsu, yang berada di bawah kakinya, dan nadanya penuh sarkasme. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatu wanitaku. Jika aku ditugaskan di divisi ini, akan sulit bagimu untuk menang. Jika saya berada di divisi ini, akan sulit bagi Anda untuk menang. Aura mendominasi yang sangat dingin meledak dari tubuh cuhen, langsung menghancurkan semua orang yang hadir. Hati setiap orang yang hadir sedikit bergetar. Mereka terkejut dengan sikap cuhen yang mengesankan. Muhongsu merasa seperti baru saja ditampar wajahnya. Baik secara fisik maupun mental, dia langsung disambut dengan rasa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun orang-orang dari kota Taixiao, mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Terutama gadis muda yang sebelumnya mengolok-olok Luo Mengcang, dia jinak seperti anak kucing. Apa yang sedang terjadi? Berapa kamu? Penatua pelaksana pavilion pedang surgawi, yang bertanggung jawab atas kompetisi ini, akhirnya bereaksi. Ia segera melangkah maju dan mengomel dengan suara pelan, tahukah kamu kalau mengganggu ketertiban kompetisi akan mengakibatkan diskualifikasi? Apakah Anda memperlakukan pavilion pedang surgawi sebagai pasar? Luo Mengcang buru-buru berlari ke sisi cuhen dan meminta maaf kepada Penatua pelaksana dan yang lainnya. Maaf, Tetua, ini semua salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan cuhen. Salah paham. Mata semua orang sedikit bergerak. Kesalahpahaman namun mereka masih memukuli seseorang sampai mati. Tidak ada hubungannya dengan cuhen. Bahkan arenanya telah dibongkar. Bagaimana mungkin hal itu tidak ada hubungannya dengan dia? Mungkinkah Muhongsu sendiri yang menabrak arena dan kemudian dengan sengaja berbaring di kaki cuhen? Wajah manajing elder menjadi sedikit gelap dan dia tampak tertekan. Tapi dia mengenali cuhen dan Luo Mengcang. Lagi pula, mereka berdua sudah berada di sini lebih dari sebulan. Apalagi mereka adalah tamu terhormat yang dibawa oleh Mu Feng. Dia masih harus menghadap Tuan Muda. Namun di bawah pengawasan banyak orang, tidaklah pantas untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, seorang penatua tetaplah seorang penatua. Untuk bisa menduduki posisi seperti itu, dia sebenarnya bukanlah orang biasa. Dia berpura-pura menatap cuhen dengan ketidakpuasan dan berkata, apakah kamu dari zona kompetisi ini? Mata cuhen sedikit menyipit. Dia pertama kali menjauhkan kakinya dari tubuh Muhongsu. Nada suaranya sedikit melunak, dan dia berkata, zona kompetisi nomor enam. Apa yang kamu lakukan di zona kompetisi ke enam ini? Menonton pertunjukan. Kompetisiku di sana telah berakhir, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan terjadi kesalahpahaman dengan orang-orang dari kota Taixiao ini. Aku tidak sengaja mengganggu kompetisi tersebut. Mohon maafkan aku, tetua. Dari mata tetua, cuhen dapat melihat bahwa pihak lain sepertinya tidak berniat mempersulitnya. Jadi, dia hanya menurut saja. Hati sang tetua berbinar, dan dia berpikir dalam hati, anak baik, kamu pintar. Ehem. Kemudian, dia terbatuk dua kali dan memasang tampang serius. Huh, karena kamu bukan kontestan dari zona kompetisi ini, tidak pantas bagiku untuk menilai kamu. Ketika babak penyisihan selesai, saya akan melaporkan masalah ini kepada penanggung jawab zona kompetisi ke enam. Adapun apakah mereka akan mendiskualifikasi Anda dari kompetisi nanti. Anda sebaiknya berdoa untuk kebaikan Anda sendiri. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang dari kota Taixiao menunjukkan ketidakpuasan di wajah mereka. Siapapun dapat melihat bahwa meskipun penatua mengatakan bahwa dia akan melapor ke zona kompetisi ke enam setelah kompetisi, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa tidak akan ada tindak lanjut atas masalah ini. Dengan kata lain, Mu Hongzu telah menerima pukulan kejam dari Chu Hen hari ini tanpa alasan. Elder, salah satu murid kota Taixiao mau tidak mau melangkah maju dan berkata. Namun, sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, sang tetua berbicara terlebih dahulu, sedangkan kalian semua, kalian semua adalah kontestan dari zona kompetisi ke sembilan. Menurut aturan, kalian semua akan didiskualifikasi karena mengganggu ketertiban di depan umum. Kompetisi. Sial. Tidak mungkin. Saat orang-orang dari kota Taixiao mendengar ini, mereka langsung terdorong untuk mengutuk leluhur mereka. Chu Hen, pelakunya, baik-baik saja, tapi mereka, para korban, harus memikul tanggung jawab. Apakah ada keadilan di dunia ini? Mu Hongzu, khususnya, sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah dan hampir pingsan. Namun, di mata penonton, Mu Hongzu tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertarungan terakhir dengan kondisinya saat ini. Namun, penatua pelaksana mengangkat alisnya dan melanjutkan berkata, melihat bahwa tidak mudah bagi kalian semua untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar kanon pedang, aku akan memberikan kalian semua peringatan dan hukuman yang serius hari ini. Jika ada yang berani membuat masalah lagi, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Ekspresi penatua pelaksana yang tidak fana dan tidak memihak membuat semua orang terdiam. Betapa adil, adil, dan terbuka. Namun, karena pihak lain telah mengatakannya seperti ini, kota Taixiao hanya bisa menelan amarah dan keluhan di perut mereka. Chu Hen tidak bisa menahan tawa dalam hati. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas pengertian Anda, tetua. Saya permisi dulu. Pergi-pergi. Jangan datang ke zona kompetisi kami lagi. Sang tetua melambaikan tangannya dan mengutup dengan suara rendah. Kami baru bertarung beberapa putaran dalam kompetisi, dan kamu sudah menghancurkan arenaku. Siapa yang kamu sakiti? Begitu banyak hal sepele. Chu Hen dan Luo mengshang saling memandang dan menahan tawa mereka. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. Begitu mereka berdua pergi, orang-orang dari kota Taixiao segera maju untuk membantu Mu Hongzu keluar dari tumpukan puing. Kakak senior Hongzu, bagaimana perasaanmu? Harus diakui bahwa Chu Hen benar-benar kejam. Hanya dalam empat gerakan, dia telah mengalahkan lawannya dengan sangat buruk hingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Tulang dadanya patah, dan semua organ dalamnya terluka. Mendesis. Orang-orang di sekitarnya tersentak dalam hati. Mu Hongzu benar-benar tidak beruntung. Dari semua orang yang bisa dia sakiti, dia harus menyinggung Chu Hen. Dengan cedera serius seperti itu, dia bisa melupakan sisa kompetisi. Dia akhirnya memperoleh 10 kemenangan berturut-turut, tetapi pada akhirnya tetap sia-sia. Dan, beberapa gadis muda yang duduk di sana diam-diam iri pada Luo Mengchang. Baru saja, cara dominan Chu Hen dalam menekan seluruh penonton adalah untuknya. Siapapun pasti berharap memiliki pria seperti itu di sisinya untuk melindungi mereka. Kakak senior Hongzu, gadis muda yang memulai pertarungan tadi memandang wajah Mu Hongzu yang berlumuran darah dengan ekspresi ketakutan. Mu Hongzu menggertakan giginya dan berkata dengan suara rendah, bawa. Bawa aku kemu. Mu Yifeng. Aku tidak akan melepaskannya. Di sisi lain, para jenius dari sekte Seribu Bango semuanya memiliki ekspresi berbeda. Kakak senior Si Wenxing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria muda bertanya. Si Wenxing menggelengkan kepalanya dengan sedikit tidak berdaya, dan kemudian dia menjawab, tidak perlu khawatir. Ini adalah pavilion pedang langit, jadi anggota kota langit besar tidak akan melakukan apapun pada Cu Hen untuk saat ini. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan, namun, demi keamanan, Anda harus melaporkan masalah ini kepada kakak senior Wu Yuan. Baiklah, aku mengerti. Saya kira kompetisi kakak senior Wu Yuan seharusnya sudah berakhir sekarang. Jawab pemuda itu. Pada akhirnya, Si Wenxing relatif lebih setia kepada sekte Seribu Bango meskipun ada permusuhan antara dia dan Cu Hen. Tapi dia harus mengakui ada alasan mengapa pemimpin sekte dan tetua agung memandang baik Cu Hen. Jika Cu Hen dapat kembali ke sekte Seribu Bango, tidak akan lama sebelum dia menjadi tuan muda Yuan lainnya. Baiklah, sudah cukup. Ayo lanjutkan kompetisinya. Penatua pelaksana melambaikan tangannya dan mengumumkan bahwa kompetisi akan dilanjutkan. Baru pada saat itulah semua orang kembali sadar. Apa tujuan berkumpul di sini? Namun, mungkin karena keributan yang disebabkan oleh Cu Hen terlalu mengejutkan, kebanyakan dari mereka sedikit terganggu. Kedua jenius yang bertarung sengit sebelumnya tidak dapat menemukan ritme mereka untuk waktu yang lama. Tetua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia melihat hampir separuh arena telah runtuh. 508. Babak penyisihan pertemuan besar hukum pedang masih berjalan lancar. Setelah kejadian di arena ke-9, Cu Hen dan Luo mengcang kembali ke kediaman mereka. Sekarang, seluruh pavilion pedang surgawi diselimuti suasana yang hidup. Hanya puncak pedang menakutkan yang merupakan tempat sepi. Di ruangan yang luas dan terang, Luo mengcang dengan lembut membuka jendela. Angin sepoi-sepoi dan sejuk bertiup melalui hutan, tapi sangat nyaman. Tak lama kemudian, Luo mengcang berbalik, memegang tangan Cu Hen dan duduk menghadapnya di ambang jendela. Sepasang mata besar yang indah menata pihak lain dengan ekspresi aneh. Apa yang salah? Apakah ada sesuatu di wajahku? Cu Hen menyentuh wajahnya dan bertanya. Luo mengcang menggelengkan kepalanya, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan mendekatkan kepalanya ke sisi kiri wajah Cu Hen. Bibirnya yang seperti ceri dengan lembut menyentuh wajah Cu Hen. Hem. Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Hangat seperti batu giyok, sejuk seperti sutra. Segera setelah itu, Luo mengcang mundur, wajah cantiknya sedikit memerah. Matanya yang indah mengembara dan dia berkata dengan lembut, itu, ini hadiahmu. Cu Hen tidak bisa menahan tawa. Dia menyentuh wajahnya dan menjawab dengan sedikit enggan, aku belum siap. Bolehkah aku menciummu lagi? Tidak. Luo mengcang cemberut dan menjawab, Setelah aku memberimu hadiah, kamu akan dihukum nanti. Hukuman yang luar biasa. Huff, berlututlah di papan cuci. Cu Hen marah sekaligus geli. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangan putih Luo mengcang di telapak tangannya. Tatapannya lembut saat dia berkata, Saya tahu saya sedikit impulsif sebelumnya, tetapi jika hal seperti itu terjadi lagi, saya akan tetap melakukan hal yang sama. Luo mengcang sedikit mengernyit, tampak sedikit tidak senang, aku tidak ingin kamu membuat begitu banyak musuh karena aku, meskipun klanmu bukanlah kekuatan kelas satu. Meskipun keluargamu bukanlah kekuatan kelas satu, itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda tolak. Cu Hen menggelengkan kepalanya, Jika orang yang mereka targetkan sebelumnya adalah aku, mungkin aku akan bertahan diam selama satu atau dua waktu dan tidak mempedulikannya. Tapi, orang yang mereka sakiti adalah kamu. Aku tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Titik. Hati Luo mengcang sedikit bergetar. Alisnya mengendur, dan sedikit emosi muncul di matanya. Apakah aku benar-benar penting? Saat ini, dalam hatiku, kamu adalah yang paling penting, suara Cu Hen rendah dan jelas, memberikan rasa aman. Sekarang, bagaimana dengan masa depan? Di masa depan juga. Huff, kamu hanya tahu bagaimana mengatakan hal-hal baik. Siapa yang tahu berapa banyak gadis yang pernah kamu selingkuh di masa lalu? Luo mengcang bergumam dengan suara rendah. Meskipun dia tidak mau, dia merasa manis di hatinya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, melihat betapa pentingnya aku bagimu, aku akan menciummu lagi. Kemarilah. Baiklah. Cu Hen buru-buru tersenyum dan menggerakkan pipi kanannya ke depan. Melihat ekspresi bangga Cu Hen, Luo mengcang merasa sedikit lucu. Dia segera mencondongkan tubuh ke depan dan mencium pipinya. Tetapi pada saat ini, Cu Hen tiba-tiba menoleh dan menghadap wajahnya. Luo mengcang, yang lengah, langsung mencium bibir Cu Hen. Oh, mata Luo mengcang yang berbentuk almon melebar saat dia menatapnya. Dan, tanpa menunggu dia mundur, Cu Hen langsung melingkarkan lengannya di pinggang ramping dan lembutnya dan memeluknya rat-rat. Lalu, Cu Hen dengan lembut mencium bibir ceri Luo mengcang yang hangat dan harum. Luo mengcang menjadi semakin bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Cu Hen akan menjadi begitu buruk. Hatinya bisa dikatakan malu dan kesal, tapi lebih dari itu, dia malu. Ciuman pertamanya hilang begitu saja. Keduanya tidak memiliki pengalaman sebelumnya, dan ciuman pertama mereka berakhir saat mereka saling menatap. Ketika Cu Hen melepaskan Luo mengcang, Luo mengcang membenamkan kepalanya di pelukannya dan meninju bahunya dengan kedua tangan. Bajingan, kamu jahat sekali. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Cu Hen pertama kali menyentuh bibirnya, dan sepertinya ada sedikit rasa manis segar di bibirnya. Meski agak kasar, namun sangat indah. Dia masih ingin terus memeluk Luo mengcang dan berkata sambil tersenyum, aku tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak tahu mengapa aku memalingkan muka. Kepada siapa kamu berbohong? Lepaskan aku, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Aku tidak akan melepaskannya. Hef, orang jahat. Luo mengcang tidak berjuang lagi. Dia diam-diam bersandar di dada Cu Hen seperti anak kucing yang berperilaku baik. Cu Hen mencium aroma rambut indahnya, dan kilau lembut muncul di matanya. Saat ini, pihak lain seperti seseorang yang bisa mereka andalkan, berpelukan dan mengandalkan satu sama lain. Itu sangat memuaskan. Cu Hen, Luo mengcang tiba-tiba memanggil dengan lembut. Hmm, saat kita berada di divisi sembilan, kamu terlihat sedikit menakutkan. Menakutkan, Cu Hen tercengang. Mengapa kamu mengatakan itu? Luo mengcang dengan lembut duduk dari pelukannya. Matanya yang indah bagaikan air, dan wajahnya yang begitu cantik mampu menyebabkan runtuhnya sebuah kota. Namun, ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya yang indah. Pada saat itu, kamu memiliki permusuhan yang sangat kuat, seolah-olah kamu ingin membunuh Muhongzu dan yang lainnya. Secara logika, meskipun Muhongzu telah mengucapkan beberapa patah kata yang seharusnya tidak dia ucapkan, dia seharusnya tidak membunuhnya di bawah pengawasan banyak orang. Namun, Cu Hen memberi Luo mengcang perasaan bahwa dia telah kehilangan kendali dan sangat kejam. Bukan hanya Muhongzu, jika dia tidak menghentikan Cu Hen pada saat kritis, orang-orang dari kota Taixiao akan menderita bersamanya. Merasakan kekhawatiran dan kegelisahan di mata Luo mengcang. Cu Hen menyipitkan matanya dan menjawab dengan lembut, saya tidak tahu mengapa saya melakukan itu. Saya tidak bisa menahan amarah saya ketika mendengar mereka mengejek Anda. Tapi kamu membuatku merasa tidak nyaman. Aku khawatir suatu hari nanti kamu akan kehilangan kendali sepenuhnya. Baiklah, jangan khawatir. Ini tidak seserius yang Anda bayangkan. Cu Hen tersenyum sedikit. Aku akan berhati-hati. Aku tidak akan mudah marah di kemudian hari. Oke. Luo mengcang mengangguk, dan senyum menawan muncul di wajahnya. Namun, dia tetap khawatir. Mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi di dinasti Bintang Suci. Hanya ketika simpul di hatinya dilepaskan, permusuhan di hati Cu Hen akan hilang. Ngomong-ngomong, Mengcang, aku belum bertanya padamu. Apa hubungan Anda dengan orang-orang dari kota Taiksiao? Apakah Anda punya dendam di masa lalu? Ekspresi Cu Hen menjadi serius. Mata Luo mengcang meredup. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak ingin Anda terlibat dalam masalah ini. Kamu adalah calon istriku. Setidaknya kamu harus memberitahuku beberapa hal tentangmu, bukan? Luo mengcang sedikit ragu. Setelah ragu-ragu sejenak, bibir merahnya sedikit terbuka. Sebenarnya, 10 tahun yang lalu, penguasa tertinggi kota Taiksiao adalah klan Luo kita. Oh! Kelopak mata Cu Hen bergerak-gerak. Dia sedikit terkejut. Klan Luo dulunya adalah kekuatan di kota Taiksiao. Ya, Luo mengcang menyetujui dengan lembut. Dia melanjutkan, dalam 200 tahun terakhir, klan Luo telah bercokol di kota Taiksiao dan mengelola industri-industri besar di kota Taiksiao sebagai penguasa kota. Sebagian besar klan di kota ini tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan klan Luo kami. Penguasa kota Taiksiao sebelumnya, kakek saya, Luo Yibai, tidak hanya tidak membatasi perkembangan klan lain, tetapi juga menganjurkan semua klan untuk saling mendukung dan maju dan mundur bersama. Suatu hari, dia berharap kota Taiksiao akan menjadi kekuatan kelas 1 di provinsi tersebut. Namun, toleransi klan Luo tidak mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Sebaliknya, hal itu mendorong ambisi liar klan lain. Di antara mereka, kekuatan klanmu tumbuh semakin cepat. Pada akhirnya, klan Luo mencapai titik di mana mereka tidak bisa lagi menekannya. Namun, bagaimanapun juga, pertumbuhan klanmu tidak dapat dipisahkan dari dukungan klan Luo. Pada awalnya, klanmu relatif damai dan tidak melakukan tindakan yang melanggar batas. Namun seiring berjalannya waktu, ambisi liar mereka terungkap ke publik. Lebih dari 10 tahun yang lalu, klanmu akhirnya berhenti menekan mereka dan menyerang klan Luo. Mereka mengalahkan mereka dan menggantikan mereka sebagai penguasa kota. 509. Mendengar kata-kata Luo mengcang, Chuhen menghela nafas lega. Matanya menyipit, dan cahaya dingin muncul di pupilnya. Ternyata klan Luo adalah penguasa sebenarnya kota Taixiao. 10 tahun yang lalu, klanmu menggulingkan klan Luo sebagai penguasa kota dan menggantikan mereka. Di bawah pengejaran klanmu, klan Luo melarikan diri ke kota Terangbulan. Klanmu tidak hanya menduduki segel penguasa kota-kota Taixiao, tapi mereka juga merampas harta keluarga klan Luo. Pedang Taixiao, Luo mengcang berkata dengan lembut. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan rasa dingin di hatinya. Dia tidak ingin mempengaruhi emosi Chuhen. Pedang Taixiao. Ya, Luo mengcang mengangguk. Pedang surga tertinggi adalah senjata semi-sage. Kakek awalnya berencana untuk mengundang ahli pemurni terkenal di provinsi tersebut untuk membantu meredamnya pada tahap selanjutnya sehingga pedang itu bisa menjadi pedang sage yang sebenarnya. Namun apa yang terjadi kemudian benar-benar mengubah rencana itu. Petik 2. Luo mengcang dengan lembut memegang tangan Chuhen, dan ada sedikit kesedihan dalam suaranya. Saya masih ingat bahwa salju turun lebat tahun itu, dan hanya ada kurang dari seratus orang yang tersisa di klan Luo. Perasaan angin dan salju yang bertiup di wajah saya dapat membekukan saya sampai mati. Saat itu, ayah membungkusku dengan satu-satunya mantel bulunya, dan dia sendiri sedingin patung es. Pada saat itu, kakek berhubungan baik dengan klan Li, salah satu dari tujuh klan besar di kota Cahaya Bulan. Dia berharap bisa meminta bantuan dari klan Chang, yang merupakan penguasa kota, untuk menetap sementara di kota Cahaya Bulan. Tapi persahabatan tetaplah persahabatan. Mantan penguasa kota Teixiao sekarang seperti seekor harimau di tanah datar. Berapa bulan dia bersedia memperhatikan Anda. Namun, klan Li masih peduli dengan persahabatan lama, dan tuan klan Li juga mengajukan permintaan kepada klan Chang. Namun, klan Chang tidak memberikan jawaban, dan hanya mengatakan akan mempertimbangkannya. Pada saat itu, klan Luo bisa dikatakan berada di jalan buntu, jadi untuk melindungi anggota klan yang tersisa dari klanmu. Kakek dan ayah telah meminta bantuan dari tuan klan Chang di gerbang. Aku masih tidak bisa melupakan ketidakberdayaan di wajah mereka. Kemudian, apakah klan Chang setuju? Chu Hen bertanya dengan lembut. Luo mengcang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kakek dan ayah telah berdiri di depan pintu klan Chang selama tujuh hari tujuh malam tanpa makan sebutir nasipun. Saat kami hampir kehilangan harapan, keluarga Chang menawarkan untuk menerima keluarga Luo. Namun, apapun yang terjadi di masa depan, klan Luo harus mematuhi klan Chang. Ini setara dengan menjadikan kakek sebagai pelayan klan Chang. Siapa yang mengira bahwa mantan penguasa kota-kota Teixiao akan berakhir di kota terikat bulan dan diturunkan menjadi pelayan kelas satu? Menurut kepribadian Luo Yibai, dia tidak akan pernah menyetujui hal seperti itu. Tapi melihat keluarga di belakangnya, untuk menjaga garis keturunan keluarga Luo dan terus mewariskannya. Luo Yibai menanggung penghinaan di bahunya dan berlutut untuk berterima kasih kepada keluarga Chang karena telah menerimanya. Sejak saat itu, klan Luo tinggal di kota perayapan bulan. Meskipun klan Luo telah jatuh dari kedudukannya yang tinggi, sebagai mantan penguasa kota langit agung, klan Luo masih memiliki banyak sumber daya cadangan. Apa yang perlu mereka lakukan adalah memulihkan vitalitas mereka secara bertahap dengan bantuan kota terikat bulan, dan kemudian merebut kembali kota Teixiao. Dengan sumber daya cadangan dan kembalinya beberapa cabang jaminan klan Luo, klan Luo memperoleh banyak vitalitas dan popularitas. Ditambah dengan pengalaman dan fondasi yang kaya yang telah dikumpulkan oleh klan Luo, klan Luo berhasil dengan baik di berbagai industri di kota perayapan bulan, dan kecepatan pemulihan mereka sangat cepat. Ayah sangat berpikiran bisnis dan tahu bagaimana membangun hubungan. Segera, kami menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa klan di kota perayapan bulan. Hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 tahun. Klan Luo kami menjadi klan ke-8 di kota perayapan bulan, meskipun kekuatan kami secara keseluruhan adalah klan terlemah. Luo mengcang berkata sambil tersenyum. Ada sedikit kekaguman dalam senyumannya pada ayahnya. Chu Hen menghela nafas lega. Dia harus mengakui bahwa klan Luo diberkati oleh surga. Namun, ketika situasi klan Luo berangsur-angsur membaik, klan Chang mengajukan permintaan kepada klan Luo di tahun ke-6 bahwa mereka akan mengambil 60% keuntungan klan Luo. 60%, Chu Hen mengerutkan kening. Bagi klan Luo, yang baru saja mulai pulih, ini jelas merupakan pukulan telak. Ya, Luo mengcang menjawab dengan lembut, klan Luo tentu saja menentangnya. Tetapi karena perjanjian tersebut, kami tidak punya pilihan selain menyetujui persyaratan klan Chang. Dengan diambilnya 60% keuntungan industri, situasi klan Luo menjadi jauh lebih canggung. Namun, mereka harus menundukkan kepala saat berada di bawah atap. Meskipun sejak awal, klan Chang tidak menerima klan Luo di kota perayapan bulan dengan tujuan menjadi seorang dermawan yang hebat, mereka tetap menerima mereka. Bahkan jika permintaan pihak lain sangat tidak masuk akal, mereka harus gigit jari. Dan setuju. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, pukulan yang lebih kejam terjadi. Apa itu? Ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Mata Luo mengcang tampak kesurupan. Dia menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya dan mengencangkan cengkramannya di tangan Chu Hen. Kakek meninggal. Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Hen sedikit terharu. Dia mengulurkan tangan dan memeluk Luo mengcang. Luo mengcang bersandar di dadanya dan sedikit menyesuaikan emosinya. Dia berkata, sebenarnya, ketika kami meninggalkan kota Taiksiao, kakek sudah terluka parah. Perjalanan jauh, ditambah dengan berdiri di luar rumah klan Chang selama tujuh hari tujuh malam, berujung pada penyakit yang tak tersembuhkan. Faktanya, selama tahun-tahun itu, ayah lah yang mengatur semua urusan klan Luo. Seringkali, kakek terbaring di tempat tidur. Meski begitu, di mata klan Luo, Luo Yibai selalu menjadi pilar spiritual mereka. Persyaratan keras klan Chang sangat membatasi pemulihan dan perkembangan klan Luo. Penyakit lama Luo Yibai yang depresi kambuh, dan akhirnya dia meninggal dunia. Kata-kata terakhir kakek sebelum dia meninggal adalah merebut kembali kota Taiksiao dan pedang Taiksiao. Mata Luo mengcang berkedip-kedip dengan riak samar. Keinginan ini tidak terkabul bahkan ketika Luo Yibai meninggal. Penyesalan terbesar dalam hidup adalah terlalu banyak hal yang tidak bisa ditinggalkan pada saat berpisah. Setelah itu, ayah mewarisi posisi pemimpin klan dan mengambil tanggung jawab untuk merebut kembali kota Taiksiao. Meskipun klannya hampir benar-benar stabil sekarang, masih menjadi beban berat bagi ayahnya untuk mengambil 60 persen sumber daya klan setiap tahunnya. Selain itu, klan Mu dari kota Cakrawala besar telah meningkat dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka memiliki momentum untuk menjadi klan kelas satu. Hal ini membuat keinginan lama kami untuk merebut kembali kota Taiksiao semakin jauh. Setelah mendengarkan cerita Luo mengcang, hati Cuhen menjadi lebih berat. Inilah sumber permusuhan antara klan Luo di kota Ujung Bulan dan klan Mu di kota Taiksiao. Cuhen dengan lembut memegang Luo mengcang di tangannya. Melalui jendela, dia melihat pemandangan yang indah, dan matanya perlahan-lahan menunjukkan sedikit kedalaman. Untuk waktu yang lama, ruangan itu tampak sangat sunyi. Setelah beberapa saat, Cuhen berseru dengan lembut, mengcang. Tidak ada tanggapan. Cuhen sedikit terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan melihat Luo mengcang benar-benar tertidur di dadanya. Penampilannya yang tenang sangat menyenangkan. Cuhen tersenyum agak menyedihkan. Dia dengan santai mengeluarkan mantel dari cincin penyimpanannya dan dengan ringan menutupi punggungnya. Dia sendiri bersandar di ambang jendela dan mempertahankan postur ini tanpa bergerak. Setelah tiga hari pertarungan sengit, babak penyisihan Grand Mat Manual pedang akhirnya berakhir. Dalam tiga hari terakhir, suasana seluruh pavilion pedang surgawi terus bergejolak. Semua puncak utama tenggelam dalam suasana bising. Babak penyisihan akhirnya berakhir. Semuanya, cepat pasang taruhan kalian untuk melihat siapa yang akan menjadi juara pertemuan besar panduan pedang. Datang dan lihat peluangnya. Jika anda menebak dengan benar, anda akan mendapat banyak uang. Jika tebakanmu salah, kamu hanya akan kehilangan sepasang celana dalam. Pangeran darah, itu pasti pangeran darah. Itu pasti Tuan Mudayuan. Saya mendukung Tuan Mudayi. Huff, kalian tidak melihatnya. Saat pangeran darah berdiri di atas panggung, semua orang sangat ketakutan hingga tidak berani naik. Satu-satunya orang yang tidak takut mati lehernya dipelintir oleh pangeran darah kurang dari setengah detik setelah naik. Meski dikatakan sepuluh kemenangan berturut-turut, Blue Prince hanya bertarung satu pertandingan dan mendapatkan tempat promosi. Terus, Tuan Mudayuan hanya bertarung dalam dua pertandingan, dan dia mengalahkan lawannya dalam satu gerakan setiap kali. Tuan Mudayi hampir sama. Menurutku, siaur woman dari sekte hujan ilusi tidak lebih lemah dari ketiganya. Ilusi Mutlak Siaur Woman Benar, baru hari ini aku menyadari bahwa Siaur Woman lah yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Teknik ilusi miliknya bisa dikatakan luar biasa. Setiap saat, lawannya akan berlutut dalam waktu kurang dari dua detik setelah naik ke atas panggung. Sejujurnya, Mu Yifeng dari kota Grand Heavens benar-benar orang aneh. Saya setuju. Saya menonton pertandingan Mu Yifeng. Meskipun dia membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya dibandingkan yang lain, ada kemungkinan 80 persen bahwa Mu Yifeng menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ia juga memiliki penampilan seorang juara. Mu Yifeng sangat kuat, tapi ku dengar Mu Hongsu dikalahkan seperti anjing oleh Chu Hen di zona kompetisi ke-9. Kekuatan Chu Hen tidak bisa diremehkan. Berbagai jenius yang luar biasa bersinar terang di Grand Mad Sword Manual, dan itu telah memicu gelombang spekulasi. Lebih dari 10 ribu orang jenius berkumpul di pavilion pedang surgawi. Hanya sedikit sekali orang yang berhasil lolos dari babak penyisihan dan mencapai final. Namun tentu saja, jumlah yang kecil ini menjadi daya tarik terbesar dari pertemuan Akbar zona provinsi tersebut. Ledakan. Bang. Suara penghormatan Meriam yang memekakkan telinga bergema di langit di atas pavilion pedang surgawi. Langit dipenuhi hujan bunga berwarna-warni. 510. Pertemuan besar SWAT Codex adalah hari pertarungan terakhir. Puluhan ribu pahlawan telah berkumpul di Shocking SWAT Peak. Boom. Meriam hormat yang memekakkan telinga bergema di langit di atas pavilion pedang surgawi. Kelopak warna-warni menari-nari di langit di atas Shocking SWAT Peak. Di pagi hari, Shocking SWAT Lazah sudah dipenuhi orang. Berbagai kelompok dan kekuatan dari prefektur seratus negara berkumpul di sini. Itu adalah pertemuan Akbar yang diadakan setiap lima tahun sekali, dan semua klan dan sekte terkemuka berkumpul di sini. Berbagai kelompok dan kekuatan jenius dibagi ke dalam wilayah yang berbeda. Di sisi utara alun-alun, dibawah patung agung leluhur pedang berdiri orang-orang dari pavilion pedang surgawi. Master pavilion Musi Yongcai meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan matanya yang tajam memancarkan kekuatan seorang master sekte. Di sisi kiri dan kanan alun-alun terdapat sekte Seribu Bangau, sekte Hujan Ilusi, sekte Syuro, sekte Roh Dunia Lain, kota Ujung Bulan, kota Teixiao, dan banyak sekte dan klan terkenal lainnya. Semakin kuat sekte dan kekuatannya, semakin dekat mereka dengan pihak pavilion pedang surgawi. Ada lebih dari seratus ribu orang berkumpul di alun-alun Shocking SWAT Peak. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan melihat lautan manusia. Pemandangan itu begitu megah hingga membuat jantung seseorang berdebar kencang. Semua pasukan kelas satu telah mengirimkan atasan mereka untuk memimpin tim mereka. Sekte Seribu Bangau dipimpin oleh Tetua Agung Duan Kingshan, sedangkan sekte Hujan Ilusi, sekte Sura, dan sekte Roh Dunia Lain semuanya adalah tokoh terkenal di prefektur. Bahkan ada cukup banyak kekuatan dan klan yang telah mengirimkan leluhurnya atau otoritas tertinggi. Lagi pula, di mata banyak orang, pertemuan besar SWAT Codex adalah kesempatan bagus untuk mengjilat pavilion pedang surgawi dan kekuatan kelas satu lainnya. Ada keriuhan suara, dan segala macam percakapan bisa didengar. Namun, sekte Seribu Bangau, sekte Hujan Ilusi, sekte Sura, dan sekte lainnya pada dasarnya tidak memiliki interaksi satu sama lain. Para petinggi dan tetua dari berbagai kekuatan diam-diam duduk di kursi yang nyaman, mengurus urusan mereka sendiri sambil menyesap teh atau memandang orang-orang di sekitar mereka dengan penuh minat. Sebuah ruang kosong yang besar telah disiapkan di tengah alun-alun untuk pertemuan besar SWAT Codex. Di sini sangat ramai. Chu Hen, Luo Mengshang, Silan, dan Mu Feng berdiri di tengah-tengah tim pavilion pedang surgawi dan sekte Seribu Bangau. Ini adalah pertama kalinya Chu Hen melihat pemandangan yang begitu megah, dan dia agak kagum. Itu. Di seberang kota terikat bulan, Chang Yuanze, Sang Master Tinju, melirik mereka dengan dingin dari waktu ke waktu, seolah mengisyaratkan Luo Mengshang untuk kembali ke tim mereka. Namun, dia benar-benar diabaikan oleh Luo Mengshang. Mengshang, apakah ada orang dari klan Luo Mu yang datang? Chu Hen dengan santai bertanya. Mata indah Luo Mengshang berkedip saat dia melihat tim Moon and City. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, ada dua. Chen dari sekte. Chu Hen nodof dari cucu Chen Chen Chu. Dari Chu Of. Chen dari Chen dari cucu. Chen Sekte Raja Chen Dewa Chu. Dari-dari Chen dari-dari-dari Sekte. Orang ini adalah tetua kedua dari klan Chang, dan juga merupakan sosok yang cukup mengesankan. Dari-dari-dari Sen Sekte dari Sekte dari Sekte. Chen dari-dari Sekte Sein Ribuan dari Sekte Gunung. Chu Hen memandangnya dengan curiga dan bertanya dengan bingung, kamu nampaknya sangat kesal akhir-akhir ini. Apakah mania kamu bertingkah? Mu Feng menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tapi semakin dia bersikap seperti ini, semakin Chu Hen merasa ada yang tidak beres. Mu Feng berperilaku tidak normal akhir-akhir ini. Sepertinya dia selalu memikirkan sesuatu. Apakah karena kamu tidak lolos babak penyisihan? Kata Chu Hen sambil tersenyum. Hef, Mu Feng memasang senyum palsu. Dia memandangnya dengan curiga dan menjawab dengan nada menghina, aku lupa memberitahumu. Aku memenangkan sepuluh kemenangan berturut-turut pada hari pertama. Oh, tidak hanya Chu Hen, tetapi Luo Mengxiang dan Xi Lan juga terkejut. Dengan kekuatan Mu Feng, dia benar-benar lolos babak penyisihan pertama. Ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa pihak lain adalah Tuan Muda Pavilion Pedang Surgawi. Hei, hei, hei. Ada apa dengan ekspresimu? Apakah menurut Anda para petinggi bersikap lunak terhadap saya dan dengan sengaja mengatur agar saya berada di area persaingan terlemah? Luo Mengxiang buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia memegang lengan Chu Hen dan menjawab dengan nakal. Kami tidak mengatakan apapun. Benar, jangan terlalu gelisah. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Wajah Mu Feng penuh dengan penghinaan. Sungguh sekelompok teman yang buruk. Pada saat ini, Yan Han Liu, murid inti dari Sekte Seribu Bangau, berjalan mendekat. Saudari Junior Si, tetua pertama ingin kamu pergi ke sana. Hem. Xi Lan sedikit terkejut. Chu Hen juga memandangnya dengan heran. Keduanya saling memandang. Xi Lan menganggup dan berkata, saya mengerti. Kemudian, Xi Lan mundur ke sisi tetua pertama Duan King Shan. Saat mereka berdua berbicara dengan suara rendah, Duan King Shan sesekali melirik Chu Hen. Jelas dia ingin silan memanggil Chu Hen kembali ke Sekte Seribu Bangau. Adik Chu Hen, kamu sangat beruntung. Sungguh membuat iri menemukan keindahan seperti itu untuk menemani Anda. Yan Han Liu memandang Luo Mengxiang dan tersenyum. Luo Mengxiang melepaskan lengan Chu Hen karena malu dan menganggup dengan sopan. Alis tampan Chu Hen melonjak ringan, tersenyum, dan berkata, apa? Kakak senior Han Liu, kamu juga iri. Tentu saja, siapa yang tidak menyukai gadis cantik seperti itu? Haha, kalau begitu kakak senior Han Liu, kesukaanmu cukup aneh. Yan Han Liu tidak marah atas godaan Chu Hen. Dia tersenyum dan berkata, Saudara muda Chu Hen, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk masuk lima besar hari ini? Dari sudut pandang Yan Han Liu, Wu Yuan, Sue He, dan Chu I Ki pasti akan menempati posisi tiga besar. Selain itu, Huan Jue dari Sekte Hujan Ilusi, Xiaor Women, juga sangat kuat. Adapun yang lainnya, dia yakin Chu Hen masih punya peluang. Lima besar apa? Orang ini datang ke sini untuk mendapatkan tempat pertama, Selah Mu Feng, dengan tepat. Chu Hen tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjawab pertanyaan Yan Han Liu dan hanya menjawab dengan lelucon sopan. Dengan adanya kakak senior Han Liu di sini, aku tidak akan berani bertindak gegabuh. Namun, Yan Han Liu menjawab, Oh, kamu. Anda benar-benar tidak tahu cara mengobrol. Kamu selalu mengolok-olokku. Tidak, Chu Hen tertegun pada awalnya, tetapi dia segera menyadari bahwa Yan Han Liu belum lolos babak penyisihan, bukan. Maaf, aku tidak tahu tentang ini. Tidak masalah. Di Sekte Seribu Bangau, hanya kakak senior Wu Yuan dan kakak muda Silan yang lulus babak penyisihan. Sengde bertemu Chang Yuan Zhe, master tinju kota ujung bulan, di pertandingan ketujuhnya. Sedangkan aku, saya kurang beruntung. Dalam pertandingan ke-6 saya, saya bertemu Mu Yifeng dari kota Taik Siau. Kata Yan Han Liu. Meski belum lolos babak penyisihan, nada suaranya masih relatif santai. Harus dikatakan bahwa dia memiliki mentalitas yang sangat baik. Chu Hen sedikit menganggup dan berkata, kakak senior, kamu adalah seorang ahli tato spiritual, jadi tentu saja kamu akan dirugikan dalam pertarungan satu lawan satu. Tidaklah memalukan untuk kalah. Itu salah satu alasannya. Namun, Mu Yifeng memang sangat kuat. Jika Anda bertemu dengannya, Anda harus berhati-hati dengan kekuatan, Blutlin Seal, miliknya. Terima kasih atas pengingatnya. Seiring berjalannya waktu, para tamu dari kekuatan utama provinsi telah tiba. Di bawah patung leluhur pedang yang megah, kerumunan orang berkumpul dengan momentum yang besar. Setiap orang. Tiba-tiba, suara heroik yang kuat seperti gunung bergema melalui swat teror pik, dan hati semua orang yang hadir sedikit bergetar. Alun-alun yang berisik itu langsung terdiam. Semua orang memandang master pavilion pedang, Mu Siong Chai, dengan penuh hormat dan hormat. Mu Siong Chai berdiri dengan bangga dengan tangan terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang luar biasa dan kuat. Dia tersenyum ketika dia melihat orang-orang dari berbagai sekte dan berkata, pavilion pedang langit menyambut kalian semua. Suara mendesing. Selanjutnya, semua orang menangkupkan tinju mereka. Para petinggi dari sekte Seribu Bangau, sekte Hujan Ilusi, sekte Asura, dan kota ujung bulan berdiri berturut-turut dan membalas salam. Terima kasih, master pavilionmu, atas kemurahan hati anda. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Haha. Mu Siong Chai melambaikan tangannya dan terus berbicara dengan suara yang jelas. Pertemuan akbar provinsi diadakan setiap lima tahun sekali. Hari ini, semua jenius dari berbagai sekte akan berkumpul, dan hari pertempuran terakhir akan segera dimulai. Siapa yang bisa menertawakan orang banyak? Siapa yang bisa mengarahkan pedangnya ke provinsi? Puncak teror pedang akan mengejutkan surga dengan satu pertempuran. Mu Siong Chai berteriak keras, dan angin dingin yang tak berbentuk bertiup dan menyapu seluruh area. Darah semua jenius yang hadir melonjak dan menjadi gelisah. Tuan Muda Yuan dari sekte Seribu Bangau, Tuan Muda Sue dari sekte Asura, dan Tuan Muda Yi dari sekte Roh Dunia Lain. Mata mereka bersinar terang. Pertama, aku akan menjelaskan aturan pertarungan terakhir. Semua orang memandang Mu Siong Chai, dan wajah mereka dipenuhi antisipasi. Mu Siong Chai mengalihkan pandangannya ke depan dan berteriak dengan suara yang dalam. Aturannya, tidak ada aturan, pertarungan bebas. Apa? Tidak ada peraturan. Kerumunan saling memandang dengan bingung. Yang disebut, pertempuran bebas berarti bahwa peraturan sepenuhnya terserah padamu. Selama lawanmu menyetujuinya, kamu dapat menggunakan cara apapun yang kamu inginkan. Kamu bahkan dapat bertarung satu lawan dua, dan kamu bahkan dapat bertarung dengan angka. Karena peraturan sudah mati, dan manusia masih hidup. Ini bukan hanya pertemuan akbar provinsi, ini adalah mikrokosmos dari Dao Bela Diri. Semua orang memahami maksud Mu Siong Chai saat dia mengatakan ini. Dalam duel biasa, keadilan adalah hal terpenting dalam duel satu lawan satu. Namun, pada kenyataannya, jarang ada keadilan di dunia yang kejam ini. Menindas lawan dengan jumlah, menggunakan senjata tersembunyi, dan menggunakan cara apapun untuk membunuh lawan. Ini adalah aturan yang mendekati kenyataan tanpa aturan. Pertarungan gaya bebas, ini benar-benar baru. He he, Tuan Muda Sue dari Sekte Asura mengusap dagunya saat senyuman dingin dan lucu muncul di wajahnya. Menarik untuk memutuskan sendiri peraturannya, Tuan Muda Yuan, Wu Yuan, bergumam pelan. Terima kasih.